Semuanya dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya, amin Amin, amin, amin Halo, kenalin disini aku Adit Dari Satgas COVID-19 Pada sore hari ini aku ditemenin sama rekan aku, Michelle Boleh kenalan dulu, Michelle? Terima kasih Kak Adit, perkenalkan nama aku Michelle Aku juga dari Satgas COVID-19 Kita berdua ini juga sama-sama alumni Cimsa ya, Kak Kalau Kak Adit, alumni mana, Kak? Aku dari Cimsa Uwin Coba tanda apa? Raisin yang teman-teman dari Cimsa Uwin Michelle dari mana? Kalau aku alumni MSI EUB kebetulan Oh dari UB ya, oke Semoga banyak yang datang dari UB ya Kayaknya partisipan kita hari sore ini banyak ya, Kak ya? Banyak dan terus counting terus Terima kasih untuk yang udah datang pada sore hari ini Semoga bisa bermanfaat ya Pasti semuanya ini bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan juga untuk negara kita Sebelumnya, Kak Adit, boleh dong dijelasin Ini tuh sebenarnya acaranya mau ngapain sih, Kak? Katanya kan kita mau talk show sore ini Mungkin bisa dijelasin sedikit Kita talk show-nya tentang apa, Nika? Jadi talk show sore ini kita mau membahas Pengelolaan limbah masker Dan juga bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat yang benar dan baik gitu Jadi nanti kita sudah menyiapkan beberapa panelis disini yang keren banget Di bidangnya masing-masing Jadi diharapkan para audiens disini setelah mengikuti talk show ini Memiliki ilmu yang cukup untuk Memiliki ilmu yang cukup untuk Mengedukasi masyarakat dengan baik dan benar Tentang pengelolaan limbah masker dari masyarakat Menarik banget nih, Kak Berarti kita memasuki pekan peduli limbah masker Betul, Kak? Betul banget Nah, kira-kira nih pekan peduli limbah masker ini berjalan berapa lama sih, Kak? Terus mulainya itu dari kapan? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Adil Jadi, sesuai namanya pekan peduli limbah masker Kita adakan kegiatan ini selama satu minggu Jadi pekan peduli limbah masker 2021 ini Di inisiasi oleh sub bidang penanganan limbah medis Dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Dimulai hari ini Jadi kita kick off hari ini nih Perdana nih, dari yang tadi pagi Ada seminar dari Kementerian Kesehatan Lalu dilanjutkan dengan talk show ini Sampai nanti puncaknya itu di tanggal 21 Februari di Rusunawa Marunda Oh, berarti kita mulai acara dari hari ini sampai satu minggu ke depan ya, Kak ya? Betul Menarik banget Berarti ini bisa untuk diikuti nih rangkaian acaranya Untuk mengetahui gimana sih ilmu-ilmu yang kita dapat itu Biar kan implementasinya bisa kita lakukan ya, Kak Betul Jadi diharapkan abis ini teman-teman bisa mengedukasi masyarakat sekitarnya Tentang pengelolaan limbah masker ini Jadi tujuan dari diadakan pekan peduli limbah masker ini adalah Untuk meningkatkan awareness masyarakat dan juga edukasi masyarakat Terhadap pengelolaan limbah masker yang benar Tentunya limbah masker ini Menjadi suatu masalah yang Sepertinya tidak terlihat, tapi ternyata ini masalah yang besar gitu Jadi buang waktu, Shell Jadi sebenarnya ada dampaknya Harus ditingkatkan lagi awarenessnya Apalagi untuk kaum-kaum yang milenial gitu ya, Kak ya Ya udah, berarti kita gak perlu berlama-lama lagi Bisa kita langsung mulai aja ya, Kak Acaranya ya Namun sebelum mulai acaranya Aku minta izin dulu Untuk menjelaskan sedikit rules Dalam Zoom meeting kita pada sore hari ini Boleh ya, Kak ya? Ayo, gimana? Ground rulesnya gimana, Shell? Jadi, Ruth, pada Zoom meeting kita sore hari ini Ada tiga hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, diharapkan para partisipan mengganti Nama dari Zoom meetingnya menjadi nama dan asal instansinya Sebagai contoh, saya Michelle dari Satgas COVID-19 Lalu diharapkan partisipan menggunakan pakaian dan virtual background yang sopan ya, Kak ya Dan yang terakhir adalah diharapkan Mik dalam keadaan mute Selama Zoom meeting berlangsung Agar Zoom meeting kita juga kondusif Apalagi saat narasumber menyampaikan materinya Seperti itu Hanya tiga hal itu aja kok, Kak yang perlu diperhatikan Oke, ya Boleh jadi perhatian ya, teman-teman Walaupun kita santai aja sore ini kegiatannya Tapi tetap harus sopan dan juga tertuhi Oke, Shell Mungkin gak afdol ya kalau kita mulai kegiatan tanpa berdoa dulu Iya, betul Jadi sebelum kita mulai acara talk show kita pada sore hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa dapat diakhiri Nah, selanjutnya kita akan memasuki agenda kita selanjutnya ya, Kak ya Agenda selanjutnya kita apa nih, Kak? Nah, tentu sebagai bangsa Indonesia Dan ini acaranya dari Satgas COVID-19 Nasional Yang bertujuan untuk kepentingan bangsa Maka kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, Shell Oke, berarti kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, Kak ya Ayo, kita mengundang semua teman-teman Partisipan, panelis, moderator, semuanya Untuk berdiri, kita menghormati Dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama Yuk, Shell, kita sambil berdiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah, kita sudah naikkan sekarang Waktunya kita perkenalkan moderatornya Iya, sekarang kita Udah akan memasuki Talkshow kita sebenarnya Sebelumnya kita Perkenalkan moderator kita dulu ya Jadi moderator kita ini Dari mana? Dari Cimsa Indonesia Mungkin kita persilahkan Untuk Kak Angelika Rizky Silahkan Angelika Kita serahkan Terima kasih banyak Kak Adi dan Kak Michelle Selamat sore Bapak Ibu Semua dan teman-teman semua Selamat datang dan selamat bergabung Di webinar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia Atau Satgas COVID-19 Dan Center for Indonesian Medical Student Activities Atau Cimsa Pertama-tama izinkan saya untuk Memperkenalkan diri terlebih dahulu Yang akan memandu acara kita pada sore Hari ini Sebelum kita mulai webinar pada Pada sore hari ini Izinkan saya untuk menampilkan terlebih dahulu Cuklikan Pada sore ya Untuk menampilkan terlebih dahulu Video Sampai jumpa di 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 video Nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Berbicara soal COVID-19 Kebanyakan dari kita pasti akan berbicara Terkait dengan virusnya Bagaimana cara penyebarannya Bagaimana cara mencegahnya Dan yang paling happening saat ini adalah Vaksin yang juga sedang dalam proses Pendistribusiannya Nah salah satu cara pencegahan penyebaran COVID-19 Yang paling mudah dan cukup efisien untuk dilakukan Adalah dengan menggunakan masker Penggunaan masker saat ini sudah menjadi bagian dari lifestyle kita Terutama penggunaan masker sekali pakai Namun tahukah Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian Bahwa dari penggunaan masker inilah Timbul sebuah masalah yang harus kita hadapi Berdasarkan penelitian LIPI pada Maret 2020 Ditemukan limbah medis berupa masker Di sungai-sungai yang mengalir menuju Teluk Jakarta Bahkan pada bulan Maret sampai April 2020 Diketahui bahwa 15% sampah yang ada di hilir Sungai Cilingcing dan Marunda Adalah sampah APD Sedangkan berdasarkan kementerian LHK Per 15 Oktober 2020 Terdapat 1.662.75 ton limbah medis Padahal limbah medis ini juga dapat menjadi sarana penularan COVID-19 Lalu bagaimana cara kita sebagai generasi milenial Untuk menanggulangi limbah masker tersebut Berangkat dari pertanyaan inilah Makasuh bidang penanganan limbah medis Bidang penanganan kesehatan Satgas COVID-19 Dan CIMSA mengadakan acara ini Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita Antatacara dan tata cara pengelolaan pembuangan limbah masker Sekaligus dalam rangka pekan peduli limbah masker Di sini saya sudah tergabung Dengan 4 panelis yang sangat keren dan sangat spesial Yang pertama ada Syogi Ahmed Azizi Yang merupakan perwakilan dari CIMSA Halo Syogi Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara aku Sudah terdengar Syogi Kemudian ada Drian Danyahardi Yang merupakan perwakilan dari CIMSA Halo Drian Halo Angelika Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman semua Dan selanjutnya ada Kak Avimela Apriani Yang merupakan perwakilan dari Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Nasional Halo Kak Avimela Halo Kak Angelika Selamat sore Selamat sore juga untuk semuanya Bapak, Ibu, dan teman-teman Dan yang terakhir ada Kak Siti Mariana Hikmatin Yang merupakan perwakilan dari Duta Perubahan Perilaku Pramuka Peduli Halo Kak Nana Oke, sepertinya Kak Nana ada sedikit kendala Baik, halo Kak Nana Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Belum bisa Halo Kak Nana, selamat sore Mikrofonnya sepertinya masih di-mute ya Kak Baik, karena sepertinya Kak Nana Sedang ada kendala teknis Kita lanjutkan saja Nah, sebelum kita memulai sesi talk show-nya Saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian Yang ingin bertanya selama sesi talk show berlangsung Dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya kepada saya Melalui kolom chat yang tersedia di Zoom Nah, kita langsung saja ke sesi talk show-nya Yang pertama, berbicara tentang jumlah kasus COVID-19 saat ini Apakah benar bahwa kasus COVID-19 nasional saat ini sedang melandai? Karena beberapa platform berita memuat jumlah kasus yang berbeda-beda Nah, di sini sudah tergabung Kak Fimela Yang merupakan perwakilan dari Satgas COVID-19 nasional Mungkin Kak Fimela bisa sedikit menjelaskan, Kak Update dari kasus COVID-19 saat ini tuh sebenarnya sudah sejauh apa Karena di berbagai platform berita itu ada perbedaan terkait data-data COVID-19 ini Silahkan kepada Kak Fimela Terima kasih Kak Angel Jadi betul sekali memang kalau misalnya kita lihat ya Secara apa-apa saat ini secara keseluruhan Memang jumlah kasusnya ada penurunan Kak Angel Tapi kalau di data dari WAO nih ya Kemarin saya kebetulan baru ngecek nih data dari WAO Indonesia itu masih berada di tingkat 19 Jadi kita masih berada di tingkat 19 Dengan tingkat kasus positif yang tertinggi di dunia Jadi masih besar ya Kak Angel Saya mungkin boleh izin share website untuk menunjukkan data COVID-19 ya Kak Angel Boleh Kak, silahkan Jadi teman-teman semua Bapak Ibu Ini website dari covid19.go.id ya Silahkan Bapak Ibu untuk mengetahui Berkait berita, isu, kebijakan, apapun ya Untuk update informasi tentang COVID-19 di Indonesia Silahkan mengunjungi website ini Di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru Nah, untuk data pun di sini ada Kita bisa ambil di bagian sebaran Nah, di sini mohon maaf kalau agak lama ya Ini internetnya Ini ya, Kak Angel ya dan teman-teman semua Jadi bisa dilihat bahwa penambahan kasus positif di Indonesia per hari ini Itu ada 6.765 Jadi luar biasa ya Kak Angel ini masih sangat tinggi nih Jadi, kalau misalnya tadi Kak Angel bilang sudah melandai Iya, betul sudah melandai Tapi apakah kemudian kita sudah merasa cukup senang gitu ya Rasanya sih jangan terlalu senang dulu Karena kalau misalnya kita lihat di grafiknya Di sini, ini saya harus di sini dulu ya Nah, di sini kalau misalnya teman-teman semua lihat Memang ada penurunan kasus ya Tapi masih relatif tinggi ya Bapak Ibu semua teman-teman ya Ini penambahannya di hari ini ada tadi 6 ribuan Ini kita bisa lihat lebih spesifik lagi nih Kak Angel nih Nah, bisa kita lihat ya Memang betul ada penurunan Tapi kalau kita lihat lagi Nah, positifnya masih tinggi Jadi, rasanya kita belum bisa cukup senang Karena harapan kita grafik ini akan terus menurun sampai 0 Maunya seperti itu ya Kak Angel ya Satu hal lagi kalau boleh saya sampaikan Kak Angel Terkait dengan jumlah kasus menurut kelompok umurnya Di sini kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman semua lihat Bahwa menurut kelompok umur Orang itu semuanya ya Jadi, tidak memandang dia masih muda atau sudah tua Ini semuanya bisa terkena Nah, bahkan untuk yang di kelompok umur 19, 30, dan 31, 45 ini Merupakan kelompok umur dengan jumlah kasus yang paling tinggi Dia sampai 29,9% untuk kelompok umur 31-45 tahun Dan 25% untuk 19-30 tahun Ini kalau misalnya kita kategorikan nih Kak Angel, mereka ini masuk dalam Kategori generasi milenial dan zilenial ya Jadi, Bapak Ibu semua, teman-teman Yang khususnya masih muda-muda nih Jangan merasa kemudian masih kuat gitu ya Imunitasnya masih bagus Jadi, merasa tidak mungkin terpapar Kalau kita lihat dari data ini Jelas sekali bahwa ternyata Yang muda justru paling banyak yang terserang Seperti itu, Kak Angel Oke, berarti memang benar ya, Kak Bahwa COVID-19 ini tuh memang berbahaya Dan ada di sekitar kita gitu ya, Kak Namun sebenarnya gini sih, Kak Masih banyak nih masyarakat yang belum mengetahui Apa itu COVID-19 Bagaimana cara penularannya Dan seluruh beluk lainnya Nah, mungkin inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat Juga masih menganggap bahwa COVID-19 ini adalah masalah yang enteng Nah, kebetulan kan disini kita juga sudah kedatangan Brian Sebagai seorang yang memiliki background medis Mungkin Brian bisa menjelaskan sedikit terkait dengan COVID-19 ini Boleh banget, Mbak Angelika Terima kasih atas kesempatannya Sekali lagi selamat sore semuanya Layaknya sebuah pepatah Tak kenal maka tak sayang Ini bukan artinya tak kenal COVID Maka kita tak sayang COVID Tapi tak kenal COVID Maka kita tak sayang diri kita Keluarga kita Teman-teman kita Bangsa Bahkan dunia ini Jadi yang hal yang paling utama adalah Kita harus kenal dulu nih Bapak, Ibu, dan teman-teman Mengenai virus dari Yang menjadi penyebab dari penyakit COVID-19 ini Nah, nama virusnya adalah SARS-CoV-2 Yang merupakan penyebab utama dari virus corona ini Yang nama singkatnya adalah COVID-19 yang sedang populer ini Nah, SARS-CoV-2 ini adalah Singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nah, sesuai dengan namanya Virus ini bisa menginfeksi Atau bisa menyerang sistem pernafasan Secara akut dan juga parah Kalau ada yang bertanya Akut itu apa sih, Kak? Akut ini adalah Ketika memang penyebarannya Dan bisa Mewujudkan gejalanya itu Hanya kurang dari 2 minggu Atau 14 hari Sangat cepat kan ya Teman-teman dan Bapak, Ibu Dan virus ini oleh karena itu Sangat berbahaya Nah, gejala-gejala yang ditimbulkannya Apa saja sih, Kak? Ya, sesuai dengan Dia menyerang sistem pernafasan Gejala yang paling umumnya pun Seperti batuk Setak nafas Dan juga demam Tapi ada di beberapa pasien Yang memang parah Hingga kerusakan gijal Bahkan kematian Nah, lalu Pertanyaan kembali Virus ini Ditularkannya Melalui apa ya? Ada info Ketika Apakah benar Melalui udara? Nah, saat ini WHO sudah Dengan tegas Bahwa Virus ini Menular Melalui tetesan air Atau droplet Tidak dengan udara Seperti itu Jadi, ketika Pasiennya yang Terkonfirmasi positif Yaitu batuk Bersin Misalnya Atau berbicara Seperti ini Kan kita tidak tahu Ya, maksudnya Tetesan itu kan Sangat kecil Jadi, itu bisa Membuat Temannya Atau lingkungan Di sekitarnya Menjadi Terkonfirmasi Positif juga Nah, virus ini Juga Jagonya lagi Dia bisa Bertahan hidup Di berbagai permukaan Baik itu di kayu Besi Atau misalnya Kartas Plastik Di sini saya Izin Share screen Untuk Berapa lama Virus corona ini Bisa hidup Dengan Di berbagai kondisi Ini Orangnya Atau inilah Virusnya Yang bisa menyebabkan COVID-19 ini Nah Langsung saja Ini dia Untuk Ketahanan Dari virus COVID Di berbagai tempat Di logam Itu 5 hari Maksimal Ataupun Yang Paling Sebentar Itu di tembaga Itu hanya 4 jam Jadi Ini sesuai dari Permukanya Dimana Relatif Ada yang bilang Dari 2 jam Sampai Berhari-hari Termasuk Di plastik Atau Di masker Di APD Yang memang Digunakan oleh Perawat Atau dokter Yang memang Petugas Tenaga kesehatan Yang merawat Pasien COVID-19 Jadi setelah dibuang Itu masih Bisa saja Di sana ada Virus-virus SARS-CoV-2 ini Yang bisa menyebabkan COVID-19 yang masih aktif Dan bisa Menyebarkan kembali Penyakit COVID-19 Jadi Nanti berkaitan Dengan pesan ibu Mengapa kita harus Memakai masker Jaga jarak Dan juga Cuci tangan Inilah Karena memang Virus ini bisa Menyebar dimana saja Dan kita tidak tahu Karena virus ini Tidak bisa terlihat Oleh mata telanjang Mungkin Segitu Yang bisa saya Sharing untuk Sekarang Mbak Angel Oke Berarti benar ya Drian Kalau misalkan Kita Habis membuka paket Itu kan ada yang bilang Bahwa Kerdusnya harus Disemprotin Pakai disinfektan Terlebih dahulu Karena kan Kita tidak tahu Tadi virusnya bisa Nempel di kerdus tersebut Berapa lama Nah berarti Benar ya Statement tersebut Ya benar sekali Jadi Kita harus Siaga dan awas Ketika memang Ada barang-barang Yang baru Keluar Dari luar Jadi Kita harus Jaga kesehatan Dan juga tadi Siap selalu Disinfektan Karena Virus ini juga Sensitive terhadap Sinar urtav violet Dan juga Panas Makanya Ada yang bilang Berjemurkan Ketika memang Di rumah Ada matahari Dan juga Sangat sensitif terhadap Tadi cairan-cairan Disinfektan Yang menggandung Alkohol Eter dan lain sebagainya Berarti yang paling Terpenting adalah Tetap siaga Dan waspada Bukan Artinya ketika Kita menyemprotkan Barang-barang kita Dengan disinfektan Kemudian kita Dikatakan Overreaction Gitu ya Drian Iya Tentu Pencegahan itu Nomor satu Baik Tadi kan kita Sudah berbicara Soal virusnya Nah sekarang Kita akan berbicara Soal cara pencegahannya Nah salah satu cara Pencegahan COVID-19 Yang cukup mudah Dan efisien adalah Dengan 3M Yaitu mencuci tangan Menggunakan masker Menjaga jarak Nah namun sebenarnya Kenyataannya Kebanyakan masyarakat kita ini Hanya mengetahui Istilah 3M saja Tapi masih kurang paham Terhadap penerakan 3M ini Sehingga di luar sana Masih cukup banyak Masyarakat yang ignoran Bahkan ada yang mengatakan Bahwa masyarakat tadi Yang seperti saya sebutkan Siaga dan waspada Adalah masyarakat yang Overreaction Terhadap COVID-19 ini Nah beberapa bulan yang lalu Di awal-awal pandemi Kan kita sempat Mendengar berita Bahwa ada sepasang Suami istri nih Yang pergi berbelanja Ke supermarket Dengan menggunakan Hasmat Padahal saat itu kan Hasmat cukup mahal ya Dan cukup langka Untuk dicari Nah kemudian Beberapa masyarakat nih Juga masih bingung Sebenarnya terkait Dengan penggunaan masker Banyak masyarakat Yang masih bertanya-tanya Apakah masker kain Itu dapat digunakan Atau tidak Nah mungkin Drian disini bisa menjelaskan Sebenarnya apa itu 3M Dan bagaimana cara penerapannya Oke terima kasih Angelika Untuk Memberikan waktu saya Untuk menjelaskan 3M itu apa sih Atau yang kita sering dengar Ada lagunya kan Ingat Pesan Ibu Gitu kan Ada 3M Nah langsung aja M yang pertama itu apa Yaitu adalah Memakai masker Nah memakai maskernya Dimana Ini Mbak Fimela juga sudah Memakai Masker dengan benar Yaitu dengan Menutup hidung Mulut Dan sampai dagu Bukan ditaruh disini Atau Dikalungkan Ya sekarang kan Semakin Kesini Masker ini menjadi Salah satu bagian Fashion Sepertinya Jadi Jangan Lupa untuk Memakai maskernya Dengan benar Yaitu sampai Menutup hidung Mulut Dan juga dagu Seperti itu Lalu Maskernya bisa Masker apapun Tadi kain Atau misalnya Kalau memang Medis kan N95 ya Atau memang Ada masker Medis yang biasa Nah Tapi itu juga Harus dilihat Itu apakah Sekali pakai Kalau memang Sekali pakai Memang harus Sebelah dibuang Nanti mungkin Untuk cara Membuangnya Akan dijelaskan oleh Rekan saya Syao Gi Untuk lebih detail Itu yang pertama Untuk masker Yang kedua Adalah Menjaga jarak Dan hindari kerumunan Nah minimalnya Adalah Satu meter Tapi idealnya Memang Dua meter Kalau bisa ya Karena tadi Siapa tahu Tiba-tiba Misalnya Di stasiun Ada orang bersin Nah ternyata Dia memang Konfirmasi positif Dan Kita harus Berjaga jarak Intinya dengan Siapapun Untuk menjaga Tadi Supaya tidak Terkena Covid Selain itu Juga kita harus Membatasi interaksi Juga ya Kalau bisa Memang di rumah Ya di rumah saja Jangan kemana-mana Itu yang terpenting juga Nah Ketika memang Harus keluar Jangan lupa Ketika pulang lagi Ke rumah Kita mandi lagi Ganti pakaian Karena kita tidak tahu Tadi Siapa tahu Virusnya nempel Di baju kita Atau di jaket kita Seperti itu Lalu yang ketiga Adalah Mencuci tangan Pakai sabun Di alir yang mengalir Yang tentu juga bersih Nah Cucit tangannya juga Kalau bisa Ya 6 langkah Sama WHO Ataupun ya Minimal 40 detik Sampai 60 detik Satu menit Untuk memastikan Memang kuman-kuman Yang ada di tangan ini Mati Atau Jika menggunakan Hand sanitizer Itu 20 sampai 30 detik Nah Selanjutnya Ketika memang Kita Tidak perlu Kita ketika di luar Lalu Kita memegang Banyak barang Lalu ketika tidak ada Hand sanitizer Misalnya Atau tidak Masih jauh dari Tempat Cukit tangan Hindari Untuk Tangan kita Berkontak Dengan mata Hidung Atau mulut Atau Sekitar wajah Intinya Karena Memang Rute masuk Dari virusnya itu Melalui Organ-organ Tersebut Seperti itu Nah Sain 3M Juga Kita Selaku Manusia Harus Polilaku Hidup sehat Juga Jangan lupa Untuk Makanan Bergizi Gizi seimbang Lalu juga Olahraga Rutin Minimal 30 menit Pemanasan Jogging Misalnya Di rumah Lalu juga Tadi jika ada matahari Bisa berjemur Lalu Termasuk Mungkin ada yang Mengkonsumsi juga Obatan Yang dari Herbal Seperti itu Tanaman Tanaman yang memang Baik untuk meningkatkan Imun Nah Di sini Karena ini kita Temanya Utamanya Dalam masker Saya akan Share juga Nih Keefektifan Masker itu Seperti Seberapa besar Untuk mencegah Terkena virus Corona Nah Di sini juga Saya ambil dari Poster Satjas Ini Telah menyatakan Bahwa Ketika memang Ini gambar yang Merah ini Baik itu Orang sakit Atau yang Penderita COVID Dan juga orang yang Masih sehat Dua-duanya tidak Memakai masker Ini sangat Beresiko tinggi Tapi kita Bandingkan Jika yang Memakai maskernya Adalah orang sehat Saja Dan sedangkan Pasiennya tidak Itu juga Masih tinggi Untuk yang Pasiennya saja Memakai masker Tapi orang yang Sehatnya tidak Itu juga Masih menengah Untuk Menekan Risiko ini Menjadi rendah Dan sangat rendah Adalah tadi Keduanya memang Harus pakai masker Jangan tunggu sakit dulu Untuk memakai masker Intinya Jadi kita harus Memakai masker Dimana saja Untuk menekan Risiko ini Bahkan Menurut penelitian Bisa menekan Sampai 1,5% Untuk risiko terjadi Penularan virus Corona Jadi Teman-teman sekalian Bapak Ibu Jangan lupa Untuk Mengingat Pesan Ibu Dengan 3M tadi Seperti itu Angelika Terima kasih Idria Nah sebenarnya Saya sedikit penasaran nih Kan tadi Dia sudah menyebutkan Tentang 3M Nah sebenarnya Sejauh mana Pengetahuan masyarakat Terhadap COVID-19 ini Dan Pencegahannya Karena seperti Yang saya kemukakan tadi Masyarakat kita nih Cenderung terbagi Menjadi dua kubu Yaitu Kubu yang ignoran Dan kubu yang dikatakan Over reaction Nah disini kan Kafime sebagai Satgas COVID-19 nasional Mungkin pernah melakukan Assessment atau Pendataan terhadap Pengetahuan masyarakat Bisa sedikit Dijelaskan Kak Saat ini Sejauh apa Sebenarnya Pengetahuan masyarakat Terhadap COVID-19 Dan cara pencegahannya Ya terima kasih Kak Angel Jadi Kalau kita Kembali ke Tahun 2020 ya Memang Sudah ada beberapa Survei online Bukan Dilakukan oleh Satgas Ya Kak Angel Ya Mungkin salah satunya Dilakukan oleh BPS Itu penunjukkan Bahwa tingkat Pemahaman masyarakat Itu sebenarnya Sudah baik Angkanya sudah sampai Sekitar 90% Tetapi memang Kalau dilihat Di angka kepatuhannya Yang kita masih sedih Banget melihatnya Bahwa ternyata Waktu mereka sudah Paham Tetap saja tuh Mereka masih Apa namanya Tidak 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 Menggunakan Atau Tidak menerapkan Protokol kesehatan Saya bisa Ada sebentar ya Saya Ini kan Datanya Ini Kak Angel Ini salah satu Contoh dari Survei yang Dilakukan oleh BPS Disini terlihat Bahwa Masyarakat Ini survei online Ya Kak Angel Survei online Jadi Memang terbatas juga Jumlahnya Untuk jumlah respondennya Tapi disini bisa terlihat Bahwa masyarakat Sudah memahami Bahwa penggunakan masker Bahkan ini disini ada Disinfektan ya Mencuci tangan Menghindari Menjabat tangan Berkurung Menjaga jarak Itu efektif Untuk mencegah Penularan COVID-19 Angkanya yang rendah Itu disinfektan ini 86,2% Tapi untuk yang lain Kalau yang tadi Udah dijelaskan Oleh Kadrian Bahwa yang Utamanya Memakai masker Menjaga jarak Dan menghindari kerumuhan Mencuci tangan Dengan sabun Angkanya sudah 90% Tapi kalau kita Lihat di tingkat Pepatuhannya Nah ini Masker yang Lumayan tinggi Kak Angel Ini 92% Tapi untuk yang lainnya Disinfektan Yang lain masih Di bawah 90% Jadi tidak sejalan Dengan persepsinya Tidak sejalan Dengan pemahaman mereka Dari sini Terlihat bahwa Walaupun mereka Sudah mengerti Sudah memiliki Pengetahuan Yang cukup baik Berarti ya Mereka merasa Bahwa menggunakan Atau menerapkan Protokol kesehatan 3M Ini efektif Untuk mencegah Dan melindungi mereka Dari penularan COVID-19 Ternyata mereka Masih belum patuh Masih ada lah Masih ada masyarakat Yang belum patuh Kayak gitu Kak Angel Baik Kak Berbicara soal tingkat Pengetahuan masyarakat Nika Seperti yang kita ketahui Salah satu cara Untuk meningkatkan Pengetahuan masyarakat Adalah melalui edukasi Nah kebetulan Sebagai generasi milenial Saya dan teman-teman Yang ada di sini Merupakan Agent of change Yang dituntut Untuk bisa membuat Perubahan Demi kemajuan bangsa Nah salah satu cara Yang dilakukan Adalah dengan Mengedukasi masyarakat sekitar Yang dapat kita lakukan Sebagai agent of change Nah namun Masih banyak masyarakat Yang ketika Diedukasi Ibaratnya tuh Masuk kuping kanan Keluar kuping kiri tuh Kak Nah jadi benar-benar Tidak ada perubahan Sama sekali Nah disini kan Kavime sebagai Satgas COVID-19 Bidang perubahan perilaku Mungkin bisa menjelaskan Kepada kita Teman-teman Bagaimana cara Bagaimana cara Mengedukasi masyarakat Supaya mereka Mau merubah perilakunya Jadi betul sekali Saya memang berharap Banget ya Teman-teman semua Di sini Akan jadi Agent of change Yang akan juga Memberikan edukasi lagi Pada masyarakat Lebih banyak lagi Mensosialisasikan Informasi terkait COVID-19 Dan penerapan Protokol kesehatan 3M Saya izin Menyinggung sedikit Tentang perangkat konsep Dari perubahan perilaku Jadi perubahan perilaku Itu kan suatu proses Orang itu Kalau Mau melakukan Suatu perubahan Biasanya ada yang Ada dorongan nih Ada motivasi Dari dirinya Ada keinginan Ada kesadaran Kenapa Dia mau berubah Nah orang yang Memiliki motivasi itu Yang sudah menyadari Biasanya mereka Langsung tuh Udah tau nih Misalnya kayak Adrian disini Atau mungkin kayak Angel Semua udah memahami Oh iya saya harus Pake 3M Karena ini baik Untuk melindungi diri saya Otomatis apa Langsung menerapkan Gitu kan ya Mungkin Tidak akan lupa lagi tuh Untuk mengeki tangan Gak mau lagi berperumun Sama orang Gitu kan ya Kenapa Sadar persis Sadar banget gitu Bahwa Itu memiliki resiko Nah Tapi Kalau tadi kita kembali Ke data yang tadi ya Kayaknya Ternyata Ada orang Yang walaupun Mereka udah cukup tau Gitu kan ya Berarti mereka sebenarnya Udah laham Udah Sangat mengerti lah ya Bahwa itu berbahaya Bahwa mereka harus menerapkan Protokol kesehatan 3M Nyatanya mereka Tidak mau melakukan Nah Dalam hal ini Memiliki Apa namanya Harus melakukan Satu Motivasi dari luar Gitu Kayak Angel Nah disini Motivasi dari luar Yang kita bisa terangkan ya Di bidang perubahan Pilar aku nih Terutama Itu paling tidak Ada 4 Kayak Angel Sampai langsung Tidak bisa berdiri sendiri Masih harus dilakukan lagi Intervensi yang lain Seperti melakukan dorongan Dorongan ini Sebagai contoh Misalnya gini Kak Angel Misalnya mungkin Kak Angel Sudah lihat Di beberapa tempat Sudah menyediakan Tempat cuci tangan Ya kan Masuk ke gedung Atau mungkin Ke tempat-tempat Area Ini lah Area Publik ya Itu udah disediakan tuh Untuk Fasilitas cuci tangan Sehingga orang Mau tidak Atau terdorong Terdorong untuk cuci tangan Atau misalnya Di ruang tunggu Sudah mulai tuh Dikasih tanda-tanda ya Silang-silang Sehingga orang terdorong Untuk menjaga jarak Duduknya gak depet-depetan Nah itu salah satu Bentuk intervensi Kemudian insentif Juga bisa dilakukan Memberikan reward gitu ya Untuk orang-orang yang Memang mereka menerapkan Protokol kesehatan Ini biasanya bisa dilakukan Di perusahaan Atau mungkin Di suatu organisasi gitu ya Buat anggotanya Yang memang Bisa menjadi contoh lah Kemudian ini Yang keempat adalah Sangsi Nah sangsi ini Biasanya diberikan ya Untuk mereka yang Bener-bener Apa ya Kayaknya Ya kayak tadi Angel bilang Masuk kuping kiri Kular kuping kanan Tadi ya Walaupun udah dikasih tahu Udah dikasih tahu Berkali-kali Mereka masih tidak Memenerahkan Nah khususnya Untuk edukasi tadi Ini bagian dari Nasehat ya Dilakukan terus Menurut Dilakukan terus Menurut Jadi Karena memang Tidak semua orang Yang sekali di edukasi Mereka Mengerti Terus mau melakukan Tidak seperti itu Ada orang yang harus Berulang-ulang gitu ya Dalam hal ini Kita menggunakan Banyak media Mulai dari media Masa Kemudian kita juga Pakai media Online Media sosial juga ya Kayaknya ya Untuk menyampaikan informasi Informasi Yang lengkap Sehingga masyarakat Semakin tahu Semakin sadar Semakin paham Bahayanya COVID Seperti tadi Kak Garnel Jelaskan kan Bahwa ternyata Dia bisa bertahan Di permukaan Dia bisa menular Lewat roplet Dan seperti itu Nah jadi Memang edukasi ini Harus dilakukan Terus menerus Ke Angel Dan kita juga Tidak bisa berjalan sendiri Harus melibatkan Banyak pihak juga Kalau dibilang Perubahan pelaku Kami juga dibantu nih Oleh Duta Perubahan Pelaku Jadi mereka ini Terdiri dari Ada dari Pramuka Di sini ada Duta Perubahan Pelaku Kemudian kita ada Mahasiswa-mahasiswa juga Toko agama Toko masyarakat Semuanya Bersama-sama Bahu-membahu Itu untuk Memberikan edukasi Dan sosialisasi Ke masyarakat Terkait pentingnya Penerapan protokol Kesehatan 3M Oke kita Terima kasih Kak Berarti Yang paling penting Adalah dalam edukasi ini Melibatkan teman-teman Yang lain Karena kita tidak bisa Mengedukasi masyarakat sendiri Kita harus Bahu-membahu Dalam mengedukasi masyarakat Supaya Kedepannya masyarakat Yang awalnya Ignoran ini Bisa berubah Seperti itu ya Kayak Kurang lebihnya Nah balik lagi Ke 3M nih Tadi kan Drian sudah sempat Menyinggung Soal penggunaan masker Nah seperti tema kita Pada hari ini Sebenarnya kan Masih banyak masyarakat kita Yang kurang paham Bagaimana sih Cara pengelolaan Limbah masker Yang baik dan benar Mungkin kalau Hanya untuk Cara menggunakan masker Yang baik dan benar Kebanyakan masyarakat kita Sudah mengetahui Nah tamun untuk Topik pengelolaan Limbah masker ini Mungkin Tidak banyak yang mengetahui Nah berangkat dari Ketidakpahaman inilah Terkadang Ada oknum-oknum Yang membuang masker Ke sungai Seperti yang tadi Ada di video Yang ditampilkan di awal Nah padahal Seperti yang kita ketahui Masker ini kan Bisa menjadi Limbah Nah dari limbah tersebut Justru dapat menjadi Wadah penularan COVID-19 Nah mungkin Shao Gi Yang juga memiliki Background medis Dan merupakan ketua Dari Skorp Cinsa Standing Committee Unhuman Right and Peace Cinsa Yang ini salah satu Di divisi Cinsa Yang bergerak di bidang Kesehatan lingkungan Bisa menjelaskan nih Bagaimana tata cara Pengelolaan limbah masker Yang benar Yang baik dan benar Silahkan kepada Shao Gi Oke baik Suara aku sudah masuk belum ya Sudah Sudah masuk ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau tadi Dari Mbak Fimela Dan juga Kang Drian Sudah Terkait dengan Protokol kesehatannya Dan juga Kondisi-kondisi COVID-19 Dan bagaimana Bahayanya COVID-19 itu Disini Kita langsung Aku bantu Untuk memfokuskan Sesuai dengan tema kita Terkait dengan Limbah masker Dan juga penanganannya Sudah masuk Presentasinya Aku izin share screen Terlebih dahulu Sudah Shao Gi Sudah masuk ya Kak Caca Sudah Sudah Oke Disini kita mulai dulu Dengan Kenapa kita harus Perduli dengan Limbah medis Yang saat ini Semakin menumpuk Karena berdasarkan Data dari Kementerian LHK Per 15 Oktober 2020 Sudah ada 1.662,75 ton Sampah Masker Terutama di daerah Jakarta Dominannya Dan ini Terdapat peningkatan 30-50% Dari tahun sebelumnya Kalau Bapak Ibu Dan juga teman-teman Memperhatikan lebih lanjut Dan juga Engah nih Kalau Candi Borobudur itu Beratnya cuma 6.000 sampai 7.000 ton Jadi ini sudah Satu per enamnya Dari Candi Borobudur Apakah kita Mau nunggu Sampai Sampah ini Numpuk Sebesar Candi Borobudur Kan tidak Kadar itu Masalah ini Sebenarnya Bukan masalah Yang hanya Berujung Di Pembuangannya saja Tapi juga ini Adalah masalah Sistemik Karena apa Karena ini Dimulai dari Mulai produksinya Konsumsinya Seleksinya Dan juga Pembuangannya Terdapat peningkatan Pertama di daerah produksinya Berdasarkan data Dari WHO Dan juga dari Kementerian Industri Ada 87 Pabrik Yang Memproduksi Masker Dan itu Ditargetkan Mencapai 129 Miliar Masker Sedunia Penduduk di dunia Itu cuma Miliar Dan ini Produksi maskernya 129 Miliar Berarti kan ini Sudah ada peningkatan Yang signifikan Signifikan Sekali Dan juga Konsumsinya Juga meningkat Selama COVID-19 Ini Dan terutama Disleksi Terutama di rumah Tangganya Ini tidak Disleksi Jadi Umumnya Limbah rumah tangga Itu hanya disatukan Di Satu tong sampah saja Padahal Kita harus Concern banget nih Kita harus Pegang banget Kalau di limbah rumah tangga Itu saat ini Harus dipisahkan Antara yang organik Dan yang non-organik Antara yang infeksius Dengan yang non-infeksius Itu harus dipisahkan Gitu Dan ini masih Jadi Evaluasi Buat kita semua Serta di pembuangannya Juga masih kurang Karena Otomatis ya Dari pemakaian yang Meningkat banget Mungkin overload juga Tidak cukup kapasitas Untuk TPA-nya Gitu Lalu bagaimana caranya Sekarang kan Pertanyaan besarnya disitu Lalu bagaimana caranya nih Supaya kita bisa At least Setidaknya itu Menangani Cara pembuangannya Atau seleksinya Pertama Ini aku udah siapin juga masker Bapak ibu sekalian Teman-teman Ketika memakai masker Yang terutama yang sekali pakai Ini yang umumnya Masker medis kali pakai Itu ada beberapa cara Ini aku ngambil datanya Dari Kemen LHK Dan juga Dari Kemenkes Ketika memakai masker Harap dilipat Dua terlebih dahulu Ketika sudah selesai Dan juga Digulung Digulung Kemudian Ketika digulung Harus digunting Atau harus dirusak Tali dari maskernya ini Kenapa Kenapa demikian Karena kita mencegah Ketika kita nanti dibuang Kita mencegah Ada oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Untuk memakai kembali Atau untuk memproduksi ulang Dan dijual Itu kan Kita tidak ingin Hal seperti itu terjadi Karena sangat-sangat berbahaya Setelah digunting Setelah dirobek Harap dimasukkan Kedalam tisu Ataupun Kedalam plastik Bisa plastik Yang khusus ya Ini jangan yang Disatuin sama sampah Domestik rumah tangga Jadi harus disatuin Kantong plastik Yang khusus Kalau misalnya yang scrap Kantong plastik scrap Dan dikasih label Sampah masker Gitu Jadinya ketika nanti Dibuang pun Yang akan mengambil Sudah tahu Oh ini sampah masker Jadi harus dipisahkan Gitu Dan kemudian Yang paling penting juga Tong sampahnya Harus dipisahkan juga nih Gak harus beli tong sampah Seperti sarung tangan Ataupun masker Yang dipakai sehari-hari Seperti itu Ini untuk yang Masker sekali pakai Nah untuk Rumah tangga lainnya Penangannya juga mirip-mirip Bahkan lebih baik Ini ada tambahan Bisa dilakukan Disinfektasi Disinfektan Jadi direndam Bapak ibu sekalian bisa Ini contoh yang bagus Saya juga penangannya Teman saya Itu Dia di depan rumahnya itu Menyiapkan Bug Bug isinya deterjen Ataupun cairan disinfektan Gitu Sehingga ketika Dia pulang Ataupun Datang ke rumah Gitu dari luar Langsung ditaruh Disitu Langsung Ditaruh di bugnya Supaya tidak Pas masuk Udah Udah clear Udah langsung Terdisinfektasi Itu contoh yang bagus juga Lalu Kenapa Pertanyaan Kenapa harus dibungkus nih Tadi kan udah sempat Dimension sebenarnya Kenapa harus dibungkus Karena apa Karena Kalau misalnya Ada benda tajam Ataupun udah digunakan Itu bisa Nggak berceceran Kalau misalnya dibungkus Kemudian juga Kita berlaku baik ya Kepada Yang Orang yang ambil juga Orang yang Saudara-saudara kita Yang membantu Untuk Membuang sampahnya nanti Dan juga Bisa Petugas kebersihan Bisa juga mudah Mengenalinya gitu Oh iya ini infeksius Oh ini nggak infeksius Oh ini bahaya Ini nggak berbahaya Jadi seperti itu Lalu ini penting juga nih Buat Mungkin disini Bapak Ibu Ada yang Posisi sebagai Ketua RW Atau Ketua RT Atau Unura Jadi ini data Data juga dari Kemenkes Jadi kalau bisa Untuk pengorganisasiannya itu Setiap RT RW Itu mengumpulkan informasi Warganya mana aja nih Yang udah terkonfirmasi positif Ataupun yang probable Ditandain Ditandain terlebih dahulu Oh si A Ini kemungkinan terkena nih Si B terkena Kemudian Yang dengan status Terkonfirmasi Ataupun probable Sekarang udah nggak ada istilah OTG Dan lain-lain ya Sekarang udah pake terkonfirmasi Dan probable Itu ditambah Ditambahin mungkin Diberikan Kantong plastik khusus Ataupun Tong sampah khusus Buat Membuang Buat membuang Sampah maskernya Buat membuang Sarung tangannya Jadi kalau bisa Di setiap rumah disediakan Ini kalau misalnya Ini yang bagusnya ya Yang kemudian bisa meng-hire Petugas kebersihan khusus Untuk Membuang sampah-sampah tersebut Nah kemudian tadi Sempat ada pertanyaan nih Dari KACACA juga nih Dan mungkin dari Beberapa partisipan Lalu bagaimana dengan Masker kain Masker kain itu Boleh digunakan Jika memenuhi Standar nasional Indonesia Jadi ada tiga Standar masker kain Standar A Standar B Dan standar C Kalau standar A itu Untuk penggunaan Sehari-hari aja Jadi masih Lebih rendah ya Dibanding standar yang lain Kalau standar B itu Untuk filtrasi bakteri Dan standar C itu Untuk filtrasi partikel Jadi Sangat direkomendasikan Untuk pemakaian masker kain Itu pakai Pemakaian yang C Itu Filternya sudah ada tiga Jadi kan Bedanya sama scuba Kalau scuba itu Tidak begitu direkomendasikan Karena apa? Kalau masker scuba ditarik Itu pori-pori Maskernya itu Masih terlalu lebar Masih terlalu Masih belum bisa Mencegah partikel Virusnya itu Masuk Ke Saluran nafas kita Dan penggunaannya Maksimal hanya Empat jam Penggunaan maksimal Empat jam Jadi kalau Bapak ibu yang ngantor Misal dari Pagi sampai sore Kalau bisa disediakan Dua masker Atau tiga masker kain Dan setelah pemakaian Harus dicuci Dengan air panas Dengan suhu 50-60 derajat Celcius Plus deterjen Minimal selama Lima menit Dan wadah cucian Otomatis harus dipisahkan Jadi antara baju Dengan celana Sama masker Kain Gak boleh disatuin Harus dipisahkan Lalu bagaimana Rekomendasinya Pertama Tetap ya Patuhi protokol kesehatan Langkah baiknya Ya kalau bisa Gak keluar rumah Gitu Kalau memang tidak harus Gak usah keluar rumah juga Kemudian yang tadi Untuk pencegahan limbahnya Direkomendasikan sekali nih Untuk menggunakan Fabrik mask Atau masker kain Tiga lapis Yang tadi standar C Lihat Ini udah banyak banget Bisa di Marketplace Bisa di online shopping Mana aja Juga udah bisa ditemuin Sebenarnya Dan kemudian Pengelolaan limbah domestiknya Harus diperhatikan banget Karena ini Salah satu penyebab Limbah terbesarnya Dari limbah domestik Yang gagal Diseleksi Kemudian Juga peningkatan Kesedaran masyarakat Harapannya keluar dari Webinar ini Seminar ini Bapak Ibu Teman-teman sekalian Bisa menjadi agent of change Seperti yang tadi disebutkan Bisa mengedukasi Grup-grup WhatsAppnya nih Grup-grup Keluarganya Udah bisa di edukasi semuanya Mungkin itu dulu Dari aku nih Kembalikan lagi Kepada Kak Caca Silahkan Oke terima kasih Yogi Nah ini ada pertanyaan Menarik nih Dari salah satu Partisipan kita Nah untuk Masyarakat awam G Ini lebih baik Mana Menggunakan masker medis Atau menggunakan masker Yang kain Nah kalau masker medis Seperti yang kita ketahui nih Mungkin dia lebih menekan Probabilitas untuk tertular Tapi sedangkan masker kain Itu minimal Medical waste Tapi Mungkin resikonya jauh Lebih tinggi Nah menurut Shao Gi sendiri nih Atau menurut penelitian Yang Shao Gi Pernah baca Itu lebih efisien Dan efektif Yang mana Baik Terima kasih Pertanyaannya Sebenarnya Memang bener ya Itu ada Konsekuensinya Masing-masing Antara penggunaan Masker medis Yang normal Yang biasanya Dengan masker kain Cuman Karena melihat Urgensinya Saat ini WHO sudah merekomendasikan Untuk menggunakan Fabrik mask Jadi yang masker kain Tapi dengan type C Dengan tipe yang C Gitu Karena apa? Karena ini Bisa banget Untuk menekan Limbah Untuk menekan limbah Karena apa? Karena limbah medis ini Bukan hanya masker Ibu-ibu bapak-bapak Limbah medis ini Ada APD juga Ada sarung tangan juga Ada yang lain-lain Itu jadi Sebisa mungkin Kita menekan Penggunaannya Jika memang Tidak diperlukan Masker medis Kalau bisa pakai Masker kain aja Yang tipe ketiga Tapi tadi sekali lagi Harus diperhatikan Ini Penggunaannya Untuk penggunaan Yang memang Kontak langsung Dengan orang banyak Atau hanya Dengan keluarga aja Kalau dengan yang keluarga Bisa menggunakan yang tipe B Kalau misalnya orang banyak Bisa menggunakan yang tipe C Seperti itu Kacaca Berarti Balik lagi Tergantung kebutuhan kita Kebutuhan kita Pada saat itu Kita akan menemui Siapa Kemudian kita ada Di mana Gitu ya Nah ini juga ada Satu pertanyaan menarik lagi Dari partisipen kita Untuk Untuk tenaga medis nih Masker mana sih Masker disposable apa sih Yang dapat dikatakan Paling efektif Tapi dia juga Minimal medical waste nya Bagaimana Masker medis Iya Masker medis mana Yang dia Masker medis Masker medis mana Yang dia itu Baik Efektif untuk digunakan Tapi minimal Medical waste nya Oke Oke ini pertanyaan yang Menarik juga ya Sebenarnya Kalau ditanya minimal Medical waste nya Semuanya sama ya Karena sumber Infeksi nya kan sama Sumber infeksi nya juga sama Dari Bahan pembuatannya Sebenarnya juga sama Dari Bahan yang sama gitu Satu sama lain Cuma tingkat filtrasinya aja Yang berbeda Jadi kalau misalnya dikatakan Mana nih yang Antara masker medis ini Dengan masker medis ini Yang lebih Minimal Sampah untuk Kalau lingkungan Sebenarnya kan sama Cuma Permasalahannya adalah Bagaimana kita Mengolah Masker medis Ataupun masker Yang sudah kita pakai ini Supaya tidak Mencemari lingkungan Sebenarnya Mau pakai N95 Mau pakai masker medis Biasa mau pakai Masker kain Asal pengolahannya Asal pembuangannya Tepat Seleksinya tepat Tidak akan Mencemari lingkungan Konsepnya seperti itu Bapak-bapak Ibu-ibu Jadi Sebenarnya sama aja Tinggal Kitanya nih Udah bisa belum Mengolahnya Membuangnya Meseleksinya Nah Ada satu pertanyaan Menarik lagi nih Apakah Limah medis tersebut Dapat diolah Menjadi hal yang dapat Dimanfaatkan kembali Nah Mengingat karena Meningkatnya limbah medis ini Jadi Ada gak sih Sebenarnya Sistem pengelolaan Yang dapat diterapkan Oleh pemerintah Untuk mengelola Limah medis ini Jadi mungkin Maksud Si penanya ini adalah 3R mungkin Reduce reuse recycle Apakah bisa dilakukan Hal tersebut Oke Ya terima kasih lagi Atas pertanyaannya Sebenarnya memang Untuk Segala macam Limbah B3 Yang limbah berbahaya Dan juga infeksius Itu sebaiknya Tidak Direuse lagi Tidak digunakan Kembali Jadi memang Harus Dimusnahkan Entah dengan Pembakaran Entah dengan Autocraft Terlebih dahulu Itu harus Dimusnahkan Nah Memang sayangnya Sekali Saat ini Tempat untuk Pemusnahan Limbah B3 ini Masih Karena Pandemi COVID juga Masih agak Over capacity Kapasitasnya berlebih Nah makanya Di Negara Negara yang lain Itu Dia Menaruh dulu Ada tempat penampungan Sementara Ini contoh Di Inggris Mereka Di Inggris dan China Di Tiongkok Dia Taruh dulu Karena over capacity Tempat pembuangannya Dia bikin tempat pembuang sementara Yang ditunggu 72 jam Terlebih dulu Jadi sebelum Dibakar Ditahan dulu nih Di tempat pembuangannya Itu 72 jam Karena kita memastikan benar-benar Bahwa Virusnya ini mati Karena tadi kata Kang Dren juga Virus ini masih bisa bertahan nih Selama 5 hari 3 hari 2 hari Jadi kalau udah ditahan dulu 70 jam Insya Allah udah Mati Dan baru Habis itu dibakar Nah tidak Memang tidak disarankan Untuk digunakan kembali Memang sangat tidak disarankan Untuk digunakan kembali Cuman harus dimusahkan Gitu kan Baik Terima kasih Logi Nah sedari tadi kan Kita hanya membicarakan Soal teknis-teknisnya saja nih Sedangkan faktanya mungkin Yang ada di lapangan Saat ini sedikit berbeda Di sini kita kan Sudah tergabung juga Dengan Kak Nana Yang merupakan perwakilan Dari Duta Perubahan Perilaku Pramuka Peduli Yang lebih sering mungkin Untuk terjut langsung Ke masyarakat Nah mungkin Kak Nana Bisa membagikan sedikit Pengalamannya di lapangan Dan juga tips and trik nih Kak Gimana caranya untuk Menghadapi masyarakat Yang tipikalnya Bermacam-macam Kak Dari mulai yang Ignoran Yang overreaction Atau yang bahkan Sama sekali Tidak peduli Ya Terima kasih Mbak Angel Mohon izin Tadi karena Sempat ada Trouble sedikit Dengan suara saya Perkenalkan Teman-teman Saya dengan Nana Saya perwakilan Dari Pramuka Peduli Dalam hal ini Amat senang sekali Ketika Menjadi Duta Perubahan Perilaku Begitu ya Berharap Rekan-rekan Nanti adik-adik Dan kakak-kakak Di sini Indonesia Juga Ikut serta Dalam Duta Perubahan Perlaku ini Sebelum ini Saya Memperkenalkan Beberapa Kekjatan Pramuka Di masa pandemi Mohon bisa dilanjutkan Ya Ini salah satu Di antaranya Kami Mengedukasi Rekan-rekan Panitia Sebelum melakukan Kekjatan Selalu Apa Penyemprotan Disinfektan Jadi Sebelum Disinfektan Pun Kami membersihkan Ruangan tergidah Supaya Tidak ada Kotoran yang menempel Ketika Terkena Disinfektan Jadi kita bersihkan dulu Setelah dibersihkan Baru disinfektan Kemudian Di hari berikutnya Kita berkegiatan Amat Sangat Menjaga Protokol Kesehatan Dengan Peserta Yang terbatas Pertama Seperti biasa Kita cek suhu Kemudian Setelah Setuhu Kita sarankan Untuk mencuci tangan Setelah Mencuci tangan Kemudian Ya lanjut Pak Silahkan Setelah Itu Kita bagikan Setelah mencuci tangan Kita bagikan Masker Dan Facil Jadi Ketika ada Donasi Yang masuk Kami Memberikan Facil Maka Kegiatan tersebut Selain masker Kita berikan Facil Juga Tapi Ketika Adanya Hanya masker Kita berikan Masker Begitu Lanjut Silahkan Kemudian Di dalam Ruangan Dan di luar Ruangan Kamu pun Tetap Berjaga Jarak Berupaya Untuk Patuh Pada Apa yang Sudah Menjadi Protokol Kesehatan Menjaga Jarak Satu Sampai Dua Meter Begitu Ya Lanjut Nah Ini Luar Biasa Kegiatan Yang Baru Kami Lakukan Bulan Ini Di Dua Minggu Yang Lalu Kalau Kalau Tidak Salah Ini Terima kasih Sekali Lagi Kepada Tim Dan Wilayah Sakung Barat Yang Selalu Membantu Kami Menyemprot Disinfektan Sebelum Kegiatan Terima Kasi Bapak Bapak Sekalian Ini Kegiatan Kami Dengan Montres Pengelolaan Sampah Nah Ini Tambahan Baru Ini Dari Kak Sawgi Tadi Mengenai Sampah Masker Insyaallah Kami Juga Akan Berupaya Melanjutkan Pesan-pesan Kepada Masyarakat Begitu Karena Selama ini Saya Selaku Perubahan 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 Perlaku Untuk Penerapan 3M Tidak Tidak Sampai Kelimbah Gitu Nah Sekarang Setelah Tahu Ini Insyaallah Saya Akan Tambah Apa Namanya Pengetahuan Kepada Masyarakat Bagaimana Membuang Sampah Masker Dengan Baik Dan Benar Ya Lanjut Ya Seperti Biasa Setiap Perjatan Selalu Mencihi Tangan Menggunakan Masker Cek Sisi Kemudian Menjaga Jarak Lanjut Silahkan Ya Lanjut Ini Juga Kepada Adik-adik Pangkalan Yang Sedang Menguji Yang Sedang Kami Uji SKU Itu Juga Demikian Kak Kami Terapkan Kepada Mereka Untuk Selalu Melakukan Protokol Kesehatan Jadi Adik-adik Ini Yang Terkadang Anak-anak Remaja Itu Yang Masih Agak Abai Sedikit Ketemu Temen Yang Masih Tos Dengan Tangannya Kemudian Handphone Biasanya Masih Suka Bertukar Dan Lain Sebagainya Itu Kamu Ingatkan Jadi Ketika Mereka Datang Dalam Kegiatan Sudah Kita Ingatkan Untuk Menggunakan Masker Dari rumah Dengan Baik Dan Benar Kemudian Masuk Ke gerbang Kami Cek Kemudian 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 Kami Siapkan Masker Untuk Mereka Mengganti Jadi Kita Kalau Sudah Tahu Ini Kayaknya Kegiatan Lebih Dari Empat Jam Maka Kami Siapkan Masker Dari Kami Menggunakan Kemudian Membuang Kurang Kurang Lebih Itulah Kegiatan Yang Untuk Dipramuka Nah Sekarang Untuk Tips Dan Tri Kak Betul Yang Tadi Kak Fime Kak Yogi Kemudian Kak Dian Sudah Sudah Menyampaikan Di Masyarakat Itu Memang Amat Sangat Sulit Kak Kalau Serta Merta Kita Tiba-tiba Mengingatkan Mereka Masker Gitu Eh Siapa Gitu Kan Masih Yang Komennya Yang Udah Tanda Kutip Gitu Ngapain Loh So Ini So Itu Apa Maka Pendekatan Yang Kita Lakukan Begitu Awalnya Pendekatan Dari Yang Terdekat Dari Yang Terkecil Jadi Gak Langsung Datang Ketempat Lokasi Orang Kemana Gitu Gak Kalau Saya Melakukannya Tetangga Terdekat Ketar Kemudian Saya Punya Ponakan Ketil Juga Mengingatkan Kalau Saya Hadir Kalau Saya Datang Ke rumah Tidak Langsung Bersalaman Gak Langsung Saling Pisi Tangan Dulu Gitu Hal-hal Yang Kecil Yang Seperti Itu Kemudian Apa Sika Ada Gak Kendala Yang Ada Selain Mengedukasi Di Masyarakat Langsung Kami Juga Terimutasi Di Grup Gitu Ya Ada Grup Kami Di Telegram Itu Berbagai Macam Yang Luar Biasa Kalau Sudah Di Grup Tau Sendiri Kalau Dalam Grup Itu Yang Sensitifitas Yang Emosinya Sedih Maka Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Ada Yang Berkomentar Tidak Baik Kita Cukup Mengucapkan Terima Kasi Kemudian Cara Memotivasinya Memberikan Semangat Saja Itu Semangat Patriotisme Yang Seperti Terima Kasih Kak Kemudian Kita Berikan Bahasa Yang Yuk Kak Menjadi Pahlawan Pemutus Mata Rantai Kapan Lagi Kita Jadi Pahlawan Kalau Orang Suka Bilang Jangan Jadi Pahlawan Siang Di Siang Bolong Ini Saatnya Kaka Dita Perubahan Terlaku Kaka Bisa Jadi Pahlawan Kapan Saja Siang Pagi Siang Malam Dengan Apa Dengan Saling Mengingatkan Protokol 3M Kadi Khususnya PHDS Karena Sudah Banyak Yang Abai Terhadap Pola Hidup Berhenti Dan Sehat Terus Ada Kejadian Lucu Gak Dalam Selama Kaka Memberikan Apa Namanya Edukasi Dan Situasi Ya Ada Pernah Suatu Ketika Saya Selesai Kejadian Dizemput Oleh Fitra Saya Kita Mampir Kepulun Benzin Saya Lupa Kalau Saya Mengenakan Rompi Satgas Begitu Kek Datang Saya Sempat Melihat Ini Banyak Sali Antriannya Terus Banyak Ibu Anak Anak Yang Nunggu Kok Anak Nggak Pasuk Masker Dan Saya Lihat Di Pembenzin Ada Yang Tidak Menggunakan Masker Padahal Niat Saya Saya Masih Mengamati Saya Belum Edukasi Atau Menuh Silikasi Saya Mengamati Turun Dari Motol Saya Saya Mau Jalan Cari Sisi Lain Buat Saya Istirahat Menunggu Motor Putra Saya Selesai Mengisi Benzin Ternyata Orang Kocer Kasir Tiba-tiba Terdengar Suara Ada Yang Bilang Ada Tidak Ada Tidak Saya Masih Tidak Mama Mama Lupa Lupa Pak Pake Rom Oh Iya Dengan Yang Kayak Gitu Kak Yang Tanpa Sengaja Ternyata Tidak Sengaja Mengedukasi Mensosialisasi Oh Ya Ini Ternyata Memang harus Dijinakan Mana-mana Itu Yang Pengalaman Lisi Kalau Pengalaman Ekstrim Ada Teman-teman Mahasiswa Yang Biasa Anak-anak Mahasiswa Kalau Baru Itu kan Emosinya Luar biasa Sekarang saya Dulu pernah Merasakan Seperti itu Jadi Oh ya Tipsnya Dan triknya Itu Akhirnya Bahasa Kaibuan Yang keluar Tempat Setelah Komen-komen Yang kurang Nyaman Di Grup Itu Sampai Nyamperin Di mana Saya Mau Jumpa Di mana Kakak Ini Luar biasa Anak Mahasiswa Nyatanya Semester Berapa Semester Delapan Kak Oh ya Ya kan Yuk Hadir Kayak orang Nampang Ya udah Begitu ketemu Sudah ngobrol Kemudian Kita berikan Apa namanya Bahasa Bahasa Ibu ya Akhirnya Beliau paham Oh jadi Maksudnya Gini Kak Tujiannya Gini Ya Mereka Paham Oh ya Oke Kak Saya setuju Saya mau ikut Menjadi Duta Purubahan Terlaku Dengan Niat Tahu Sendiri Dengan Keikhlasan Saya Kemudian Karena Duta Purubahan Terlaku Ini Mandiri Kak Jadi Saya ingatkan Jangan Mengharap Sesuatu Setelah Melakukan Ini Tapi Apa yang Bisa Kamu Lakukan Sebab Kenapa Kembali Kembali Ke diri Kita Sendiri Ingat Timurmu Kuat Belum Tentu Orang-orang Di Selilingmu Kamu Sehat Tapi Belum Tentu Dengan Orang Tua Dan Keluarga Jaga Kesahatanmu Untuk Orang-orang Di Kitarmu Lalu Itu Yang Saya Sampaikan Kepada Adik-adik Dan Rekan-rekan Yang Lain Mungkin Hanya Itu Kak Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Bisa Saya Sharing Gitu Ya Kalau Nanti Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Bisa Di chatroom Dengan Mbak Angel Terima kasih Saya Kembalikan Kepada Mbak Angel Terima kasih Banyak Nana Jadi Dalam Mengedukasi Ini Yang Paling Penting Adalah Kita Tahu Dulu Karakteristik Dari Siapa Yang Kita Edukasi Ini Jadi Kita Bisa Menyesuaikan Juga Dengan Oh Kalau Misalkan Dengan Anak-anak Kuliahan Yang Baru-baru Masuk Yang Masih Emosinya Belum Stabil Kita Menggunakan Bahasa Keibuan Bahkan Edukasi Pun Juga Bisa Dilakukan Dengan Tidak Sengaja Seperti Pengalaman Kanana Tadi Dengan Menggunakan Rompi Tiba-tiba Semuanya Orang-orang Mengira Sidak Dan Langsung Menggunakan Masker Dan Yang Paling Penting Ketika Kita Mengedukasi Ini Bawa Perasaan Jadi Kalau Dikomen Buruk Dikatakan Sok Tahu Harus Benar-benar Berlapang Dada Dan Malah Mengucapkan Terima Kasih Dan Semakin Memotivasi Orang Tersebut Terima Kasih Banyak Kanana Atas Sharing Selanjutnya Tadi kan Kita Sudah Mendengar Sharing Dari Kanana Sebagai Duta Perubahan Lingkungan Sekarang Mungkin Dari Kak Vime Sebagai Satgas COVID Mungkin Boleh Sharing Juga Bagaimana Satgas COVID Ini Mengedukasi Masyarakat Pengalaman Kakak Sebagai Satgas COVID Untuk Mengedukasi Masyarakat Terutama Terkait Dengan Usaha Penanganan Lingbah Medis Sejauh Ini Apakah Masyarakat Cenderung Lebih Takut Mungkin Apabila Diedukasi Oleh Satgas Seperti Cerita Kanana Tadi Dengan Menggunakan Rompi Atau Bagaimana Kak Terima Kasih Kak Angel Jadi Sebenarnya Ceritanya Hampir Sama Sama Kanana Cuma Mungkin Bedanya Kalau Kami Di Satgas Khususnya Di Bidang Peruban Pilaku Ini Kami Tidak Turun Langsung Kelapangan Gitu Kak Angel Cuma Memang Kami Banyak Sekali Mendengarkan Cerita Cerita Dari Teman Tuta Peruban Pilaku Ya Bahwa Memang Masyarakat Itu Rasa Takut Karena Sanksi Kayaknya Jadi Kalau Satgas Ini Rasanya Sudah Sanksi Jadi Itu Yang Paling Banyak Mereka Kemudian Bikin Mereka Takut Nah Ini Cerita Seperti Kanana Ini Banyak Sekali Memang Kayak Jangga Dimana Mana Di Wilayah Indonesia Bagaimana Itu Sama Saja Bahwa Masyarakat Kita Memang Masih Banyak Yang Menerapkan Protokol Kesehatan Itu Lebih Karena Mereka Takut Akan Saksinya Jadi Kalau Rompi Ngeliat Atribut Kita Punya Duta Peruban Pilaku Dari Satpol PP Teman Satpol Sudah Kabur Takut Kebetulan Saya punya Pengalaman Ikut Bareng Sama Teman Satpol PP Waktu Itu Saya Lagi Ada Kegiatan Monef Di Lapangan Di Sumatera Barat Di Padang Ikut Bareng Sama Teman Teman Satpol PP Jadi Betul Sekali Saya Mengalami Bahwa Mereka Melihat Teman Satpol PP Datang Baru Dari Jauh Itu Masa Langsung Bubar Yang Tadinya Mungkin Baru Datang Saja Mereka Memilih Untuk Pergi Sebenarnya Miris Juga Sebenarnya Kek Angel Maksud Saya Kami Disini Satgas Dan Saya Yakin Juga Kek Angel Disini Ada Kek Sayogi Dan Kek Adrian Atau Teman Teman Semua Disini Pasti Memberikan Informasi Memberikan Edukasi Itu Niatnya Baik Kita Tidak Ingin Memberikan Tidak Kemudian Ingin Membuat Orang Lain Menjadi Susah Membuat Mereka Lebih Baik Seperti Itu Tapi Seperti Itulah Ternyata Masyarakat Kita Masih Lebih Banyak Rasat Akut Akan Sanksinya Ketimbang Penularan Covid-19 Nah Untuk Sargas Di dalam Upaya Ini Kaitannya Dengan Limba Kita Pastinya Tetap Memberikan Sosialisasi Dan Edukasi Kepas Syarakat Dengan Pastinya Memanfaatkan Media Juga Jadi Melalui Media Masa Semacam Talkshow Kemudian Kita Juga Banyak Bekerjasama Juga Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup DKI Jadi Cuma Kita Lakukan Kita Upayakan Terus Agar Masyarakat Tetap Lepar Mendapatkan Informasi Bagaimana Sebenarnya Mereka Harus Membuang Maskernya Dengan Baik Ini Hal Baru Sebenarnya Untuk Kita Semua Kalau Tidak Masa Pandemi Ini Mungkin Kita Semua Tidak Akan Pahami Bahwa Masker Ini Sendiri Pada Akhirnya Menjadi Permasalahan Baru Selama Ini Kita Cuma Pakai Masker Aja Lupa Bahwa Ternyata Masker Juga Menjadi Masalah Baru Baik Dalam Hal Penularan Ataupun Terhadap Lingkungannya Kita Juga Ada Upaya Juga Memberikan Sebentar Saya Disini Share Sorry Maaf Ya Disini Kak Angel Jadi Satgas Juga Memberikan Bantuan Untuk Rumah Sakit Rujukan COVID Ini Untuk Pengolahan Limbah Medis Jadi Harapannya Rumah Sakit Rumah Sakit Tersebut Limbah Medis Bisa Kemudian Di Dihancurkan Dengan Baik Kita Ini Salah Satu Upaya Dari Satgas Untuk Kemudian Menanggulangi Penimbunan Limbah Medis Ini Kita Juga Memberikan Hibah Ini Insinerator Di lima Lokasi Rumah Sakit Yang Saat Ini Sudah Diterima Itu Di lima Rumah Sakit Ini Nah Ini Harapannya Seperti itu Rumah Sakit Rumah Sakit Lainnya Terdekat Juga Bisa Kemudian Apa Namanya Limbahnya Dihancurkan Menggunakan Insinerator Ini Yang Pasti Ini Ramah Lingkungan Alatnya Ramah Lingkungan Jadi Ini Salah Satu Upaya Dari Satgas Untuk Melakukan Menanggulangi Limbah Medis Dan Tentu Saja Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Kanana Kita Dari Satgas Sendiri Dibantu oleh Duta Peruban Perlaku Dalam Hal Ini Duta Peruban Perlaku Kita Jumlahnya Sudah Banyak 7.979.406 Duta Peruban Perlaku Ini Sampai Dengan Tanggal 14 Februari Kemarin Jadi Jumlahnya Sudah Banyak Kanana Salah Satunya Kita Dibantu Mulai Profesi Mereka Berbagai Macam Ada Saku PP Mahasiswa Ada Akademisi Juga Termasuk Pramuka Di Dalamnya Ini Semuanya Duta Peruban Perlaku Ini Memberikan Edukasi Secara Langsung Kepada Masyarakat Bagaimana Supaya Mereka Memahami Mengetahui Bahwa Masker Yang sudah Mereka Pakai Itu Harus Dibuang Harus Dimusnahkan Dengan Cara Yang Benar Seperti Kayaknya Sudah Contohkan Itu Kita Sampaikan Secara Terus Menerus Nah Ini Memang Duta Duta Perubahan Perlaku Inilah Jadi Ujung Tombang Kita Di Masyarakat Untuk Menyampaikan Informasi Dan Edukasi Secara Langsung Ke Masyarakat Baik Terima kasih Kak Afime Jadi Sebenarnya Dari Satgas Sendiri Sudah Dibantu Oleh Kanana Teman-teman Kanana Sebagai Duta Perubahan Perlaku Dan Sebenarnya Yang Paling Penting Itu Adalah Kesadaran Masyarakat Kalau Sama Aja Kalau Misalkan Kita Sudah Banyak Duta Perubahan Perlaku Tapi Masyarakat Sendiri Tidak Punya Kesadaran Akan Dirinya Sendiri Berarti Itu Juga Akan Percuma Kembali Lagi Duta Perubahan Perlaku Di Sini Adalah Sebagai Ujung Tombak Untuk Memberikan Kesadaran Kepada Masyarakat Kalau Tadi Kita Sudah Mendengarkan Dari Kak Fime Dan Kanana Sekarang Mungkin Dari Cimsa Ogi Dan Drian Yang Gak Punya Rompi Mungkin Bisa Sedikit Sharing Gimana Kalau Ogi Dan Drian Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Terutama Terkait Dengan Limbah Ataupun PHBS Kak Drian Aman Gak Ada Kecar Kacir Gak Pake Rompi Silahkan Ogi Drian Mungkin Aku Isin Masuk Dulu Nanti Dari Kak Drian Bantu Tambahin Jadi Kalau Untuk Edukasi Karena Kami Juga Dari Cimsa Itu Sebagai Organisasi Non Pemerintahan Dan Organisasi Yang Bergeraknya Fokus Yang Cukup Banyak Sebenarnya Jadi Kita Fokuskan Ke Beberapa Topik Untuk Edukasi Masyarakatnya Jadi Kalau Aku Dari SCORP Dari Sending Committee Of Human SMP Waktu itu Juga Mengedukasi Tapi Kalau Dari Satgas Lebih Ke Masyarakat Umum Ke Masyarakat Indonesia Dan Lain Lain Kita Melihat Perspektif Lain Mbak Fimela Mbak Nana Kita Coba Lihat Masyarakat Indonesia Sudah Ada Yang Jagain Satgas COVID Dari Saudara-saudara Kita Yang Pengungsi Gimana Pengungsi Di Indonesia Kita Dari SCORP Mencoba Mengadakan Edukasi Dan Mengadakan Crowdfunding Jadi Pengumpulan Dain Untuk Saudara-saudara Kita Yang Bersatus Sebagai Pengungsi Ada yang Dari Somalia Ada yang Dari Afganistan Dan Lain-lain Karena Kita Juga Sama-sama Mau Peduli Yang terkena Dampak Bukan Cuman Warga Negara Indonesia Saja Tapi Warga Negara Asing Yang Menetap Di Indonesia Dan Juga Melalui Projek-projek Melalui Aktivitas-aktivitas Di Cimsa Juga Kita Sampaikan Selalu Jadi Basisnya Memang Lebih Ke Arah Media Online Jadi Instagram Facebook Twitter Kita Lebih Ke 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 Milenia Lebih Suka Influencer Lewat Instagram Lewat TikTok Mungkin Kalau Sekarang Lagi Rame Jadi Kita Sebarkan Pesan-pesan Perubahan Melewat Media Sosial Jadi Karena Memang Terjun Langsung Kita Bagi-Bagi Tugas Mungkin Yang terjun Langsung Dari Teman-teman Satis COVID Tapi Untuk Yang Urusan Media Sosial Jangan Takut Udah Ada Cimsa Jadi Udah Cimsa Yang Take Over Bukan Hanya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tapi Kita Membentuk Community Development Jadi Kita Bentuk Semacam Kita Fokusin Ada Desa Binaan Ada Yayasan Binaan Yang Disitu Kita Lakukan Kegiatan Atau Semacam Intervensi Saya Mencuci tangan Ataupun Pokoknya PHBS Dan Pencegahan COVID-19 Bukan Hanya COVID-19 Tapi Juga Macem-macem Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Dan Pendidikan Kita Edukasi Mungkin Selama Dua Bulan Sekali Satu Bulan Setengah Dan Lain-lain Dan Itu Kita Lakukan Di Semua Di Hampir Semua Universitas Yang Ada Cimsanya Tadi Yang Kak Adrian Sempat Sebutin Sudah 27 Universitas Dan Community Development Sudah Lebih Dari 27 Pastinya Mungkin Kak Adrian Ingin Menambahkan Terkait Dengan Hal ini Terima Terima Kasih Ogi Nah Teman-teman Tadi Sudah Jelaskan Bagaimana Cimsah Melakukan Upaya Juga Untuk Mengingatkan Terus Edukasi Kepada Masyarakat Tentunya Dengan Meng-empower Member-member Kita Yaitu Mahasiswa Kedokteran Yang Menyebar Di 27 Fakultas Kedokteran Di Indonesia Nah Tahun Lalu Juga Pada Masa Awal Pandemi Cimsah Membuat Sebuah Tim Khusus Namanya Meningkatkan Awareness Dan Juga Pengetahuan Mengenai COVID Nah Saya Izin Share Screen Juga Mungkin Ini Beberapa Dokumentasi Yang Dilakukan Teman-teman Cimsah Nah Dari Mulai Tadi Postingan Postingan Yang Informatif Mengenai Physical Distensing Lalu Juga Untuk Memberikan Fakta-fakta Dibalik Mitos-mitos Yang Terjadi Di Lapangan Seperti Itu Ada Poster Kesehatan Juga Ada Tokso-tokso Menarik Ini Bapak Bapak Ibu Ibu Juga Mungkin Bisa Melihat Ini Di IG Cimsah Nasional Langsung Di Follow Aja Teman-teman Dan Ada-ada Mungkin Yang Belum Tahu Disini Banyak Informasi Kesehatan Juga Yang Sering Kita Bahas Tidak Hanya Tentang Kesehatan Hakan Sesi Manusia Dan Kedamaian Tapi Kesehatan Masyarakatnya Kesehatan Sesual Dan Reproduksinya Lalu Tentang Pendidikan Kedokteran Di Indonesia Seperti Apa Dan Pertukaran Pelajar Di Bidang Profesi Dan Riset Ini Ada Talk Show Karena Cimsah Menjadi Organisasi Perwakilan Masyarakat Kedokteran Di Kancah Dunia Bersatu Dengan Namanya IFMSE IFMSE Itu International Federation Of Medical Students Associations Dimana Itu Salah Satu Organisasi Masyarakat Kedokteran Yang Memang Terbesar Di Dunia Dari Anggotanya Itu Dari 134 Negara Dan Telah Diakui Oleh UN Dan WHO Jadi Kita Bekerjasama Bagaimana Sharing Covid Misalnya Di Qatar Seperti Apa Di India Seperti Apa Dan Ada Kita Narasumber Memang Politikus Yang Memang Sudah terkenal Adalah Bapak Hatari Jasa Juga Pernah Mengisi Di Acara Kami Untuk Membahas Tadi Mengenai Covid Itu Seperti Apa Di Indonesia Dan Sebagainya Selain Juga Tadi Yang Memang Komotive Development Yang Aktivitas Kembahgaan Kami Kami Untuk Bisa Memandirikan Desa Desa Yang Asalnya Mempunyai Masalah Misalnya Kebersihannya Atau Seperti Apa Seperti Syaogi Jelaskan Menjadi Mandiri Seperti Bisa Mengatasi Masalahnya Sendiri Mungkin Seperti Itu Angelica Dan Teman-teman Ayo Follow IG Cinsa Nasional Oke Terima kasih Syaogi Dan juga Adrian Ternyata Cinsa Ini Sangat Menarik Karena Basisnya Adalah Aktivitas Nah Selanjutnya Sebenarnya Gini Saya Pernah Dengar Katanya Ada Buku Pedoman COVID-19 Yang Diterbitkan Oleh Satgas Buku Pedoman Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2012 Mungkin Kepada Kak Fimela Bisa Diperkenalkan Bukunya Seperti Apa Supaya Teman-teman Cinsa Mungkin Nanti Bisa Mengambil Materi Dari Buku Tersebut Untuk Intervensi Ke Komdef Atau Ke Desa Binaannya Silahkan Kak Fimela Terima kasih Kak Angelica Ini Buku Pedoman Perbantilaku Jadi Memang Kita Susun Di Tahun 2020 Masih Banyak Sekali Apa Namanya Revisi Maksudnya Dalam Kondisi Juga Berkembang Kita Juga Masih Terlalu Banyak Memasukkan Materi Rencananya Di tahun Gini Akan Ada Yang Terbarunya Tapi Karena Belum Ada Belum Kita Belum Selesai Masih Dalam Proses Finalisasi Kita Sampaikan Dulu Kita Susun Di Tahun 2020 Mungkin Teman-teman Semua Di Sini Bisa Memantuhkan Bukunya Bisa Ini Sudah Kita Terjemahkan Dalam 77 Basa DR Teman-teman Bahasa Indonesianya Nah Disini Yang 77 Basa Silahkan Syaugi Mau Coba Pake Bahasa Apa Dari Mana Ini Dipilih Saja Teman-teman Bisa Download Saya Bisa Coba Lihat Nah Ini Bahasa Daerah Yang Tadi Nah Ini Dari Profes Kace Bali Sampai Dengan Papua Ada Ada Semuanya Disini Silahkan Nanti Teman-teman Semua Boleh Di Download Ya Di Download Bukunya Ini Yang Bahasa Indonesia Saja Nah Bukunya Seperti Ini Di Oktober 2020 Jadi Dalam Buku Ini Memang Sasaran Sebenarnya Adalah Masyarakat Jadi Kita Disusun Sedemikian Rupa Agar Masyarakat Juga Lebih Mudah Memahami Informasi Terkait Covid Kemudian Bagaimana Pencegahannya Gitu Ya Kenapa Penerapan Protokol Keserata 3M Itu Penting Gitu Nah Bukunya Seperti Ini Kita Nah Ini Disini ada Informasi Tentang Siapa Saja Orang-orang Yang Memiliki Resiko Tinggi Gitu Ya Terus Covid Itu Seperti Apa Siapa Yang Diserang Melalui Apa Dia Bisa Menular Kemudian Wilayah Wilayah Mana Yang Beresiko Terus Nah Ini 3M Jadi Ya Dalam buku Ini Bisa Digunakan oleh Teman-teman Kalau Memberikan Edukasi Ke Masyarakat Ya Karena Memang Sudah Dibuat Memang Sangat Ringan Ini Termasuk Cara Memakai Masker Kemudian Membuang Masker Gitu Ya Mungkin Apa Namanya Dari Gambar Ini Mesti Ada Perbaikan Tapi Saya Rasa Ini Sudah Bisa Teman-teman Gunakan Nah Mudah-mudahan Teman-teman Nanti Sebagai Agent Of Change Bisa Memanfaatkan Buku Ini Ya Untuk Disampaikan Lagi Ke Masyarakat Tadi Sudah Benar Sali Disampaikan Pada Teman-teman Semua Bahwa Bagaimanapun Peningkatan Awareness Ini Juga Terus Dilakukan Agar Masyarakat Berubah Dan Melakukan Apa Namanya Menerapkan Kesehatan 3M Juga Memahami Bahwa Mereka Kemudian Menjadi Masalah Baru Buat Kita Semua Seperti Itu Kak Angel Oh iya Aku Mohon Informasi Juga Kak Angel Sama Kak Fimela Kamu dari Pramuka Juga Sedang Menyusun Simu Buku Saku Untuk Perubahan Teraku Ini Terima kasih Banyak Nanti Mungkin Saya Banyak Ngobrol Sama Kakak Cilisa Karena Kami Nanti Kan Akan Membuatnya Itu Permasing-masing Golongan Dari Siaga Penggalang Penegak Jadi Tingkat Anak Yang SD Ustia 70 Tahun Kemudian Selain itu Nanti Pasti Akan Ada Penyampaian Nanti Ada Hal-hal Yang Menarik Mungkin Nanti Bisa Ngobrol Sama Kakak Cimsa Yang Ganteng Seneng Bener Kebetulan Kami Di Cimsa Sering Mengadakan Community Development Ke Teman-teman Yang AD-AD SD SMP SMA Nanti Kita Bisa Ngobrol Lebih Lanjut Kak Selanjutnya Terima kasih Banyak Oke Kanana Selanjutnya Sekarang Kita Akan Ke Sesi Tanya Jawab Nah Disini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Namun Saya Memohon Maaf Sebentar Karena Tidak Semua Pertanyaan Bisa Dijawab Mengingat Waktunya Sudah Hampir Habis Nah Ini Ada Satu Pertanyaan Yang Sangat Menarik Mungkin Bisa Dijawab Oleh Kak Fimela Mengingat Terus Naiknya Ada Langkah Dari Pemerintah Selain Melalui Satges Atau Masih Sebatas Melalui Satges Dari Duta PP Saja Untuk Apa Namanya Upaya Dari Satges Seperti Saya Sudah Sampaikan Memang Kita Sekarang Kan Yang Bisa Kita Lakukan Saat Ini Adalah Meningkatkan Awareness Dari Masyarakat Kemudian Kita Berusaha Juga Untuk Kemudian Menyediakan Fasilitasnya Gitu Kan Memang Ini Harus Berlaku Secara Bertahap Dan Harus Bersama Sama Gitu Nah Kita Di Penduli Limbah Medis Ini Juga Salah Satu Upaya Kita Sebenarnya Untuk Meningkatkan Awareness Masyarakat Dan Juga Upaya Kita Untuk Kemudian Membuat Semua Orang Tergerak Gitu Ya Untuk Kemudian Bisa Menanggulangi Adanya Limbah Medis Ini Seperti Itu Kak Angel Terima kasih Kanana Jadi Kembali Lagi Kepada Awareness Kita Masing Masing Jadi Duta PP Dan Satgas Tidak Cukup Harus Awareness Kita Masing Masing Yang Dipukuk Nah Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Nah Ini Mungkin Bisa Dijawab Oleh Brian Dan Shaogi Sebagai Agen Of Change Nah Ini Sebagai Mahasiswa Kedokteran Nih Yang Akan Bekerja Sebagai Tenaga Medis Nantinya Bagaimana Langkah Langkah Yang Tepat Yang Dapat Kita Ambil Sebagai Mahasiswa Kedokteran Untuk Menurunkan Angka Limbah Tersebut Mungkin Boleh Shaogi Dulu Atau Brian Dulu Makasih Shaogi Dan Angelica Mantap Sekali Pertanyaannya Ini Menarik Ini yang Salu jadi Pertanyaan Kalau Kita Para Generasi Muda Biasanya Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Di rumah Saja Dengan Kuliah Online Tapi Satu Sisi Kita Punya Tanggung Jawab Di masa Depan Insyaallah Kita Akan Menjadi Dokter Nah Untuk Dari Saya Sendiri Adalah Kita Harus Mulai Memang Dari 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 Tadi Yang Sudah Teman Kakak Kek Sebutkan Keluarga Lalu Edukasi Mengenai Tadi Dari Mulai Kita Memilah Sampah Di Keluarga Ada Misalnya Organik Tambahkan Lagi Suatu Untuk Yang Memang Infeksius Untuk Tadi Memang Masker Masker Yang Kita Sudah Pakai Dari Luar Dan Harus Memang Segera Dihancurkan Yang Tadi Dengan Tata Cara Syaugi Jelaskan Nah Selain Itu Juga Karena Kita Mahasiswa Biasanya Banyak Organisasi Yang Teman Juga Nah Disini Juga Yang Karena Saya Dari Cimsa Saya Bisa Mengajak Teman Teman Masalah Limbah Ini Dengan Tadi Melakukan Webinars Ataupun Tadi Pembinaan Desa Untuk Pemilahan Limbah Khususnya Untuk Karena Limbah Masker Ini Seperti Lalu Juga Karena Saya Lihat Partisipan Ini Ada Yang Dari Karang Taruna Nah Mungkin Saya Juga Ada Di Desa Saya Ada Karang Taruna Saya Biasanya Suka Berkolaborasi Alhamdulillah Di Desa Saya Rutin Untuk Ada Pembuangan Sampah Yang Memang Sudah Terpilah Setiap Minggunya Jadi Kalau Kita Sendiri Saja Mungkin Akan Bisa Ada Perubahan Tapi Lama Nah Jika Kita Ini Untuk Menekan Sampah Yang Sudah Seperti Nam Candi Baru Budur Ini Masa Kita Tunggu Harus Jadi Candi Dulu Jadi Yuk Kita Bareng Ajak Teman-temannya Terutama Yang Sebaya Karena Kondisi Dengan Adanya Kuliah Online Kita Bisa Berinteraksi Dengan Tetangga Meskipun Tetap Jaga Jarak Dan Melakukan Protokol Kesehatan Seperti itu Mungkin Itu dari Saya Dulu Mbak Angelika Dari Shogi Oke Sebenarnya Mungkin Shogi Bisa Menambahkan Oke Mohon izin Untuk Menambahkan Jadi Sebenarnya Yang Disampaikan Oleh Sangat Tepat Tapi Kalau Dari Aku Pribadi Aku Ingin Menambahkan Dari Segi Gimana Kita Bisa Menggerakkan Kalau Tadi Kita Menggerakkan Masyarakat Sekarang Kita Menggerakkan Teman Sejawat Kita Itu Gimana Caranya Apalagi Kita Jatuhnya Masih Mahasiswa Gimana Caranya Pertama Kita Harus Mengekspos Diri Dulu Dengan Kondisi Terkini Jadi Sebagai Teman-teman Mahasiswa Teman-teman Yang Dari Cimsa Juga Atau Nanti Masih Tadi Aku Masih Dari SMP Kita Generasi Milenial Juga Dan Yang Sangat-sangat Terpapar Dengan Informasi Elektronik Sekarang Semua Berita Semua Informasi Udah Ada Di Tangan Kita Udah Tinggal Ngescroll Aja Tapi Tetap Harus Lihat Juga Ini Haksa Taukan Cek Sumbernya Kita Harus Memaparkan Diri Dengan Semua Informasi Disitu Rajin-rajin Baca Berita Rajin-rajin Baca Jurnal Penanganan Yang Terkini Seperti WHO Rekomendasinya Saat ini Seperti Apa Oh Di Negara Lain Seperti Apa Kita Harus Memaparkan Diri Karena Masyarakat Disini Ada Bapak Ibu Bergantung Kepada Kita Juga Bergantung Kepada Calon-calon Dokter Ini Di Masa Depan Kalau Ada Pandemi Kaya Gini Lagi Kita Udah Siap Oh Ini Modelnya Seperti Ini Oh Ini Penangannya Seperti Ini Karena Sudah Didik Dari Mulai Sekarang Perubahan Perilaku Ini Baru Perubahan Perilaku Buat Mahasiswa Kedokteran Mbak Fimela Sama Mbak Nana Dan Kemudian Yang kedua Selain Memaparkan Diri Dengan Informasi Tersebut Kita Ajak Teman-teman Yang Satu Kosan Yang Satu Mungkin Yang Satu Geng Teman Sejawat Yang Sering Main Barang Kita Ajak Eh Ini Lu Kasih Contoh Yang Baik Soalnya Masyarakat Ngeliat Nih Ntar Bakal Jadi Dokter Kalau Masyarakat Ngeliat Nanti Pas Udah Jadi Dokter Ini Kayak Gini Kan Malah Menimbulkan Dampak Negatif Jadi Kita Introspeksi Diri Kita Jaga Berikan Contoh Sebaik Mungkin Kalau Misalnya Di luar Pake Masker Kebetulan Saya Kang Rian Acaca Ini Kebetulan Lagi Di Kamar Jadi Nggak Pake Masker Nih Mohon Izin Jadi Mulai Dari Contoh Yang Baik Dan Memaparkan Informasi Menurut Aku Dari Situ Untuk Kita Mempersikap Diri Sebagai Masyarakat Dokteran Oke Terima kasih Banyak Ogi Dan Brian Jadi Intinya Adalah Mulai Dari Yang Baik Dan Mulai Dari Diri Sendiri Sebenarnya Pada Dasarnya Yang Di Highlight Hari ini Mulai Dari Diri Sendiri Terlebih Dahulu Baru Kita Ke Orang Yang Paling Dekat Dan Melakukannya Itu Pendekatan Heart To Heart Gitu Ibaratnya Atau Interpersonal Nah Selanjutnya Ini mungkin Pertanyaan Untuk Ogi Ini mungkin Sekalian Ini ya Sekalian Ingin Ini nih Untuk Pembuangan Masker Kalau Misalkan Kita Sedang Di rumah Kita Tidak Punya Tempat Pribadi Untuk Membuang Masker Nah Itu Apakah Ada Sampah Khususus Yang Harus Kita Gunakan Untuk Membuang Masker Tersebut Dan Misalkan Nanti Kalau Kita Buangnya Sembarangan Taunya Nanti Yang Mengelola Sampahnya Itu Tidak Aware Nah Bukannya Malah Jadi Nambah Jumlah Sampah Secara Keseluruhan Dan Mungkin Ada Solusi Lain Terkait Hal Tersebut Oke Terima Kasih Ini Kondisinya Agak Rumit Juga Sebenarnya Sendirian Di rumah Tetap Harus Disediakan Tempat Khususus Kalau Tadi Setempat Khusus Minimal Minimal Banyak Kantong Plastik Atau Wadah Khusus Yang Buat Menyimpan Masker Yang Sudah Digunakan Itu Tetap Harus Dan Tadi Pertanyaannya Nanti Kalau yang Ngambil Tidak Aware Gimana Makanya Tadi Direkomendasikan Apa Ditambahin Label Sampah Bekas Masker Atau Ditaruh Di kantong Plastik Scrap Ditandain Nah Kalau Misalnya Plastik Kuning Biasanya Sudah Aware Kalau kantong Plastik Kuning Oh Ini Limbah B3 Gitu Nah Jadi Tetap Harus Dipisahkan Dan Harus Ditandai Kalau Misalnya Untuk Pencegahan Seperti Itu Nah Tadi Kalau Misalnya Nambah Limbah Lagi Seperti Apa Sebenarnya Kalau Nambah Limbah Itu Keniscayaan Jadi Kalau Kita Menggunakan Masker Sekali Pakai Ya Sudah Otomatis Nambah Limbah Tapi Permasalah Solusinya Gimana Cara Kita Kalau Di rumah Kan Gak Harus Pake Masker Ya Kan Tadi Sendirian Di rumah Gak Harus Pake Masker Atau Pake Masker Kain Untuk Mencegah Penularan Sama Anggota Keluarga Gitu Nah Kemudian Tadi Ini Permasalah Selain Itu Yang Harus Di Highlight Adalah Harus Dirusak Harus Dirusak Seminimal Minimalnya Ini Talinya Dua-duanya Dirusak Kenapa Kalau Misalnya Kita khawatir Tadi Kita Kelupaan Mau Udah Buang Gak Tempat Sampah Ntar Ada Yang Nyomot Ada Yang Ambil Gitu Udah Tahu Nih Dan Yang Ambil Pun Udah 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 Rusak Gitu Kan Udah Dirusak Jadi Insyaallah Gak Ada Penggunaan Ulang Insyaallah Gak Ada Penggunaan Ulang Tapi Kalau Misalnya Nambah Limbah Ya Udah Pasti Kalau Misalnya Pake Sekali Pakai Makanya Baik Terima kasih Ogi Atas Jawabannya Semoga Menjawab Bagi Yang Bertanya Yang Situasinya Tadi Agak Complicated Sebenarnya Nah Terakhir Sebelum Kita Masuk Kesimpulan Saya Ingin Meminta Keempat Panelist Kita Yang Sangat Keren Dan Luar Biasa Ini Untuk Memberikan Closing Statement Dan Take Home Message Bagi Peserta Sekalian Nah Mungkin Bisa Dimulai Dari Drian Silah Pada Drian Untuk Menyampaikan Closing Statement Baik Terima Kasih Angelica Sebenarnya Untuk Acara Sore Ini Saya Bersyukur Alhamdulillah Saya Bisa Diberi Kesempatan Untuk Berbicara Dengan Bertemu Dengan Kakak Yang Hebat Di depan Saya Dan Bapak Ibu Yang Sangat Antusias Juga Adek-ade Teman-teman Gitu Ya Untuk Closing Statement Dari Saya Adalah Kembali Lagi Tadi Kita Berbicara Pribahasa Tak Kenal Maka Tak Sayang Nah Jika Kita Tak Kenal COVID-19 Maka Kita Tak Sayang Diri Kita Sendiri Keluarga Teman Indonesia Bahkan Dunia Oleh Karena Itu Ayo Kita Baca Kita Pilih Informasi Yang Benar Mana Yang Memang Bukan Hoax Yang Memang Sudah Memang Jelas Betul Jadi Dari Saya Mungkin Itu Mari Kita Bergerak Dari Dari Sendiri Untuk Keluarga Teman Teman Bangsa Dan Juga Dunia Terima Kasih Mbak Inja Terima Terima kasih Banyak Drian Mungkin Boleh Sekarang Dari Shaogi Melanjutkan Drian Sama-sama Dari Cimsa Kebetulan Oke Untuk Closing Statement Dari Aku Sebenarnya Ini Kepada Bapak-bapak Ibu-ibu Kepada Teman-teman Adik-adik Semuanya Ini Permasalahan Yang Gak Bisa Diselesaikan Hanya Mengandalkan Pemerintah Ini Gak Bisa Hanya Mengandalkan Pak Lurah Pak RT Pak RW Tapi Kita Harus Senantiasa Membantu Seminimal Minimalnya Sekecil Kecilnya Karena Ini Bukan Hanya Permasalahan Di Negara Kita Tapi Juga Di Global Bagaimana Nanti Kita Sebagai Orang Tua Nantinya Ada Anak Cucu Kita Bisa Mewariskan Dunia Yang Lebih Baik Dunia Yang Lebih Sehat Lebih Bersih Dan Terhindar Dari Segala Macam Bala Bencana Dan Penyakit Seperti Itu Mungkin Kacaca Baik Terima kasih Mungkin Sekarang Boleh Dari Cafe Melani Untuk Menyampaikan Cosing Statement Saya Mungkin Pesan Saja Buat Teman Teman Bapak Ibu Kita Tetap Harus Berpikir Positif Dan Yakin Pandemi Ini Pasti Dapat Kita Akhiri Bersama Jangan Pernah Berhenti Untuk Berusaha Teratkan Terus Kesehatan Kemudian Perhatikan Kebersihan Lingkungan Dan Jangan Abai Karena Ketidakpedulian Itu Bukan Hanya Berbahaya Untuk Orang Lain Tetapi Untuk Diri Kita Sendiri Dan Orang Yang Kita Sayangi Itu Kak Angel Baik Terima kasih Kak Fimela Terakhir Dari Kanana Mungkin Bisa Menyampaikan Closing Statement Ya Kak Gitu Ya Dari Aku Juga Pesannya Si Buat Semuanya Seperti Tadi Rogan Yang Ada Beberkali Disebutkan Ingat Pesan Ibu Begitu Ya Otokal Kesehatan 3M Selalu Dijalankan Dalam Keseharian Rekan Sekalian Kemudian Saya ingin Lebih Menekankan Mengingatkan Kembali Ingat Imunmu Kuat Belum Tentu Orang-orang Di Sekeliling Jaga Kesehatan Untuk Orang-orang Di Sekitar Salam Sehat Salam Tangguh Dan Salam Promuka Salam Promuka Terima kasih Banyak Atas Keempat Paneli Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Bergabung Dalam Talk Show Ini Nah Terakhir Sebelum Kita Menutup Acara Mungkin Saya Akan Menyampaikan Sedikit Kesimpulan Dari Webinar Kita Ini Yang Sudah Berjalan Hampir Dua Jam Kasus COVID-19 Di Indonesia Memang Sudah Turun Tapi Jika Dilihat Data Dari WHO Indonesia Masih Dalam Urutan Ke 19 Positif COVID-19 Di Dunia COVID-19 Sendiri Dapat Menyerang Semua Orang Dan Gejalanya Akan Timbul Kurang Dari 14 Hari Dapat Berupa Batuk Sesak Bahkan Demam Agar Tidak Terserang COVID-19 Kita Harus Menerapkan Protokol 3M Berdasarkan Survei BPS Masyarakat Indonesia Sudah Paham Mengenai COVID-19 Dan Cara Penanganannya Tapi Dalam Survei Tersebut Juga Disebutkan Jika Masyarakat Belum Menerapkan Pengetahuannya Secara Optimal Oleh Karena Itu Tugas Kita Bersama Adalah Untuk Mengedukasi Masyarakat Secara Terus Menerus Agar Semakin Paham Dan Mampu Menerapkannya 3M Salah Satunya Adalah Menggunakan Masker Tetapi Masyarakat Masih Belum Paham Bagaimana Cara Pembuangan Atau Seleksinya Dengan Baik Adapun Caranya Adalah Dengan Dilipat Dua Gulung Gunting Tali Masukan Ketisu Atau Plastik Khusus Untuk Masker Diberi Label Sampah Masker Kalau Masker Kait Dicuci Dengan Air Panas Dan Deterjen Wadah Dan Cuciannya Harus Dipisah Terima Kasih Partisipan Semua Karena Sudah Mengikuti Sesi Talkshow Pada Hari Ini Karena Sudah Tiba Saatnya Kita Di Penghujung Acara Saya Angelika Rizkin Natasha Selaku Moderator Izin Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Dari Saya Yang Kurang Berkenan Salam Sehat Saya Kembalikan Ke Horse Silahkan Kepada Kak Adi Dan Kak Michelle Terima Kasih Banyak Semuanya Teman-teman Dan Bapak Ibu Atas Partisipasinya Dan Keempat Panelist Kita Yang Super Terima Kasih Terima Kasih Kepada Moderator Dan Seluruh Para Narasumber Yang Sudah Memberikan Materinya Pada Zoom Meeting Kita Pada Sore Hari Ini Materinya Sangat Menarik Dan Menambah Informasi Untuk Kita Apalagi Untuk Para Generasi Muda Seperti Kita Yang Nantinya Akan Meneruskan Kegiatan-kegiatan Yang Sudah Ada Tentunya Ini Mencegah Pencemaran Lingkungan Demi Masa Depan Kita Sendiri Emanah Anak Cucu Kita Betul Jadi Kita Bebas Covid Tapi Lingkungan Kita Bebas Dari Covid Nah Sekarang Kita Sudah Berada Di Akhir Acara Namun Sebelum Kita Menutup Acara Kita Pada Sore Hari Ini Kita Akan Ada Sesi Foto Bersama Secara Virtual Jadi Mungkin Yang Kameranya Masih Pada Mati Mungkin Bisa Dinyalakan Oke Tiba Foto Mulai Pakai Baba Kak Biar Bisa Oh iya Benar Oke Oke Empat Kali Kita Foto Semuanya Bergaya Gimana Salam Gainya Bebas Boleh Gainya Bebas Oke Satu Dua Tiga Oke Lagi Apa Post Apa Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Sekali Lagi Sekali Lagi Oke Sekali Lagi Satu Dua Tiga Oke Oke Setelah kita Foto Bersama Secara Virtual Jangan lupa Kepada Para Partisipan Untuk Mengisi Absensi Yang akan Dikirimkan Via Chatbox Ada di chatbox Di bawah ini Semua Bisa dilihat Langsung Ada link Absensi Nanti Kalau sudah Isi link Itu Jangan lupa Masukkan Namanya Pakai gelar lengkap Karena Akan langsung Terkirim E-certificate Dari situ Ke email Yang dimasukkan Di link Absensi Terus Ada juga Disitu Nanti kita Upload Di chatbox Materi Yang tadi Sudah disampaikan Oleh Panelis-panelis Yang keren Keren banget Enak-enak muda Bisa kayak gini Kita gak boleh kalah Kita jadi inspirasi Mereka ini Jangan lupa Di upload Dipelajari Dan juga Di aplikasikan Ilmu yang berguna Betul Sekali Kadit Sekarang kita Sudah ada di Penghujung acara Saya Michelle Dan rakan saya Adit Kami mohon Maaf apabila Ada kata-kata Yang kurang berkenan Atau salah kata Yang tidak Sengaja kami Ucapkan Kiranya Kegiatan kita Pada sore hari ini Berguna Untuk membantu Dalam menanggulangi Virus COVID Yang sedang Ada di Indonesia Dan juga Terima kasih Untuk semua partisipan Yang sudah datang hari ini Semoga Bisa Meningkatkan Skillnya Dalam mengekulasi masyarakat Dan mengelola Lindah masker Sekian dari kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih ya Adit Terima kasih Ije Terima kasih Siapa Nidrian Fimela Mbak Nana Juga Shogi Keren Ancaranya keren Keren banget Terima kasih Dr. Lia Selaku Penanggung jawab Pekan Peduli Limbah Masker Penginisiator Pekan Peduli Limbah Masker Dan Ketua Subbidang Penanganan Limbah Medis Jangan bosan-bosan ya Kerjasama ya Siap dok Siap diundang lagi dok Seru soalnya Sekarang gak usah Pake Gak usah pake seragam Kalau ada yang gak pake masker Langsung aja Dijepet aja sama karet Siap dok Katurnohon dok Temen-temen Muka ya Kanana Keren Nanti kita bikin lagi Acara bareng Alhamdulillah Selamat datang Sehat-sehat semua Terima kasih Amin Amin dok Katurnohon Terima kasih dok Semuanya lagi pada Ini gak itu ya Ngeling materi Lupa mengisi absensi Pada para partisipan Untuk panelis moderator Nanti disiapkan Eh bisa ngisi juga ya Yang hadirinnya banyak juga nih Sampai hampir 300 ya Alhamdulillah Alhamdulillah dok Dari Duta Perubahan Perilaku Dari seluruh Indonesia dok Dan juga dari teman-teman Cimsa dari berbagai fakultas Di Indonesia juga dok Dari selet Dari Palu Dari Aceh Dari Indonesia ada ya Iya dong Mudah-mudahan aja Semua Bisa Bermanfaat Memang yang penting Yang gini-gini Kalau dari kita Untuk kita kan lebih Apa ya Lebih bermanfaat gitu Bahasanya juga Bahasa muda Ini dari Pokoknya jangan khawatir lah Kalau kita Sekarang ini Anak muda Kalau yang gak ngerti Malah jadi Apa Jadi aneh gitu ya Yang normal Normal tuh Justru yang kita Selalu ngikutin Yang Terkini gitu ya Jadi mudah-mudahan aja Semuanya pada Ter Apa ya Selamat menikmati